Pedang tanpa perasaan jilid 4. Ikihu yakin mereka memang para pendeta dari Oeyekau. Untuk sesaat dia juga tidak berani sembarangan bertindak, karena ilmu kepandayan yang diturunkan oleh agama yang satu ini mengandung keanahan tersendiri. Boleh dibilang berbeda dengan ilmu silat aliran manapun di dunia ini. Diam-diam hati Ikihu juga merasa heran, karena selama ini para lama dari Oeyekau hanya menetap di wilayah Tibet atau Mongol. Mereka tidak pernah muncul di luaran. Apalagi kalau menilai usia ketiga orang ini yang sudah tinggi sekali, kedudukan mereka dalam agama itu jelas juga termasuk angkatan tua. Entah ada keperluan apa mereka datang ke Tionggoan? Mendengar nada suara lama tua itu, tampaknya dia sudah bersedia meminjamkan perahu. Karena itu Ikihu merasa senang sekali. Dia melepaskan cengkeraman tangannya dari bahu orang tadi. Apabila Tai Su sudah bersedia meminjamkan perahu, Cai Hei juga tidak akan menyusahkan lagi, tubuhnya berketebak ke depan perahu, dan dengan menggunakan tali tadi sebagai titian, dia kembali ke tepi sungai. Setelah itu dia menarik tali tadi agar perahu mendekat. Kereta kuda dinaikan ke atasnya, tali yang digunakan digulung kembali lalu memutar haluan perahu untuk menyeberangi sungai. Ikihu berdiri di samping kereta, dia khawatir ketiga ihama itu tiba-tiba akan menimbulkan kesulitan baginya. Karena itu dia juga berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan. Perahu melaju dengan cepat, sekejap kemudian mereka sudah berada di tengah-tengah sungai. Pukulan Isicu tadi, angin yang terpancar keluar mengandung hawa susat. Apakah Isicu ini orang dari Mokau? Entah Mokau Kaucu, si tua KW L. Siang Sing tinggal di mana sekarang tanya pendeta yang duduk di tengah. Mendengar pertanyaannya, Ikihu terkejut setengah mati. Karena si tua KW L. Siang Sing yang ditanyakan ihama itu adalah mertuanya sendiri yang terbunuh di tangannya. Juga merupakan ketua angkatan ketiga puluh sembilan dari partai itu. Kaucu itu sendiri sudah mati tujuh belas tahun yang lalu. Boleh dibilang selama ini tidak ada orang yang pernah mengungkit lagi nama KW L. Kaucu. Entah untuk apa Taisu menanyakannya tanya Ikihu setelah tertegun sejenak. Dulu Lo Cheng mempunyai kesempatan bertemu satu kali dengan KW L. Kaucu. Kali ini kedatangan kami juga untuk mencarinya, tetapi ternyata setelah mencarinya sekian lama dan menanyakan kesana kemari, tidak ada seorang pun yang tahu kemana pindahnya orang tua itu. Hati Ikihu langsung merasa bangga mendengar ucapannya. Karena tujuh belas tahun yang lalu, Ikihu memberontak terhadap Mokau dan membunuh tokoh-tokoh tingkat tinggi di dalam partai itu. Bahkan mertua dan istrinya sendiri juga dibunuh. Boleh dibilang hal ini sudah tersebar luas di dunia Kang Ou? Tetapi Ihama tua tadi justru mengatakan tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana pindahnya Mokau Kaucu KW L. Siang Sing. Hal ini membuktikan bahwa namanya benar-benar menggetarkan dunia Kang Ou sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Karena itu pula, Ikihu langsung tertawa terbahak-bahak. Tai Su ingin mencari KW Kaucu, dari sini ambil saja arah timur, kurang lebih tiga ratusan li, ada sebuah desa bernama Jit Hang Cheng. Asal Tai Su sudah sampai di sana pasti bisa tahu sendiri lama tua itu tidak tahu bahwa Jit Hang Cheng yang dikatakannya itu bukan sebuah desa, tetapi tanah pemakaman. Terima kasih atas petunjuknya, ucapnya. Ketika pembicaraan berlangsung, perahu sudah berlabuh di tepi sungai. Ikihu dan Taoling segera turun dari perahu dengan membawa serta kereta kuda mereka. Perahu pun meluncur kembali. Ikihu memandanginya dengan perasaan ingin tahu. Setelah perahu itu berada di kejauhan dan tinggal titik hitam, dia baru menolahkan kepalanya kembali. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Dirinya adalah menantu dari Kaucu Mokau, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa antara para pendeta Tibet dengan Mokau terjalin hubungan persahabatan. Ketiga pendekta tadi datang ke Tionggoan, pada suatu hari nanti, mereka pasti akan tahu juga bahwa KWE Kaucu sudah meninggal 17 tahun yang lalu, bahkan seluruh tokoh penting partai itu juga mati di tangannya. Apabila ketiga lama tadi bermaksud membalaskan dendam bagi Kaucu Mokau, berarti dia menemukan lawan berat yang sulit ditandingi. Sembari berpikir, Ikihu menjalankan kereta kudanya. Kemudian dia berpikir lagi, ilmu kepandainya demikian tinggi, rasanya tidak ada orang lagi di dunia ini yang sanggup menandingi. Lagi pula ada beberapa tokoh berilmu tinggi yang dapat diperalatnya. Seandainya ketiga lama itu akan mencarinya membalaskan dendam KWE Kaucu, dia juga tidak perlu takut. Akhirnya perasaan Ikihu jadi mantap, dia meneruskan perjalanan menuju Sichuan. Menjelang malam, mereka sudah sampai di sebuah jalan raya yang lurus dan lebar. Wilayah Sichuan seperti sebuah perbukitan, jarang ada jalan raya. Tetapi jalan raya yang mereka lalui ini diatur dengan batu besar kecil sehingga terlihat rapi. Tanahnya datar, di kedua sisi tumbuh pepohonan yang rindang. Sekali lihat saja sudah dapat dipastikan bahwa jalan raya itu dibuat oleh seseorang. Kereta kuda yang ditumpangi oleh Ikihu dan Tawoling dapat melaju cepat di atas jalan raya itu. Tiba-tiba terdengar suara desiran angin, selembar jala yang besar sekali Tawu-Tawu melayang turun dan menghadang di depan kereta. Kejadiannya terlalu mendadak. Ikihu cepat-cepat menarik tali kendali kudanya agar berhenti. Tampak jalan lebar itu terbuat dari semacam kawat, di bagian atasnya terdapat banyak duri tajam dari sejenis paku. Tajamnya bukan main. Dalam waktu yang bersamaan, mereka juga melihat ada enam-tujuh orang yang muncul dari pohon-pohon di kedua sisi jalan. Siapa yang datang tanya mereka serentak. Melihat penghadangan yang lucu itu, Ikihu merasa kesal dan geli. Kereta kudanya sudah dihentikan. Tampak orang-orang yang muncul dari balik pohon masih muda-muda. Yang paling tua berumur sekitar 30 tahun. Tampang mereka gagah-gagah. Dua di antaranya paling-paling berusia 17-an tahun. Mereka berdiri di atas ranting pohon sehingga dapat dihayangkan bahwa ilmu ginkeng mereka sudah cukup tinggi. Meskipun sebelumnya Ikihu belum pernah mengunjungi keluarga Seng, kalau dihitung dari perjalanan yang telah ditempuhnya, tempat tinggal keluarga Seng sudah hampir sampai. Sedangkan jalanan lurus ini pasti milik keluarga Seng, dan tidak perlu diragukan lagi orang-orang yang muncul dari balik pohon pasti anggota keluarga itu pula. Mereka membuat jalan raya ini untuk menuju gedung keluarga Seng. Karena itu, Ikihu segera tertawa dingin. Dia menjalankan lagi keretanya maju sedikit. Tamu berkunjung dengan baik-baik, mengapa disambut dengan kera demikian tidak sopan katanya. Siapa yang Anda kunjungi tanya kedua pemuda yang berdiri di ranting pohon. Jarak Ikihu sudah dekat sekali. Dia dapat melihat bahwa kedua pemuda itu tampan-tampan dan gagah. Di pinggang masing-masing terselip sebuah gantulan, besi yang ujungnya berbentuk bola. Keluarga Seng memiliki dua macam ilmu yang terkenal. Yang satu justru ilmu gantulan itu, dan yang satunya lagi 72 kera menotok jalan darah manusia. Usia kedua pemuda ini masih muda sekali. Mungkin terhitung generasi ketiga dari kakek berambut putih Seng Hao. Ikihu sendiri juga merasa malu apabila harus bergebrak dengan mereka. Karena itu dia hanya berkata dengan nada dingin. Aku mengunjungi kakek berambut putih Seng Hao, kakeku tidak menemui siapapun, sahut kedua pemuda itu. Ikihu tersenyum. Orang lain boleh dia tolak tetapi terkecuali aku, dia harus mau. Kedua pemuda itu memang cucu si kakek berambut putih Seng Hao. Anggota keluarga Seng semuanya berilmu, tetapi tinggi rendahnya kepandayan masing-masing berbeda. Kedua kakak beradik itu bernama Seng Chin dan Seng Hoat. Mereka terhitung generasi ketiga dalam keluarga Seng, kedua pemuda itu juga merupakan cucu kesayangan Seng Hao. Karena itu, ketiga puluh enam jurus gantulan pemancar angin juga dikuasai sebagian. Sebetulnya keluarga Seng terkenal karena ilmu ruyung saktinya. Tetapi senjata yang satu ini dianggap kurang praktis dibawa kemana-mana dan juga tidak sesuai digunakan generasi muda. Karena itu kemudian hari Seng Hao mengubahnya dengan menggunakan gantulan sebagai senjata. Bentuk ruyung dan gantulan memang hampir sama. Bedanya yang satu panjang, sedangkan yang lainnya pendek. Kepandayan Seng Chin dan Seng Hoat malah lebih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa anggota dari generasi kedua. Karena keduanya mendapat didikan langsung dari si kakek berambut putih Seng Hao. Tentu saja Seng Hao sendiri memiliki kepandayan yang sudah mencapai taraf tinggi sekali. Tetapi orang tua itu tidak berminat mencari nama di dunia Kang Ou. Dia memilih menetap dengan tenang di gedung keluarga Seng di wilayah Sichuan. Dia pun melarang anggota keluarganya atau murid-muridnya berkecimpung di dunia Kang Ou. Karena itu pula Seng Chin dan Seng Hoat tidak tahu siapa Ikihu. Mendengar nada bicara Ikihu yang sombong, kedua pemuda itu merasa jengkel. Pokoknya yaa yaa kami sudah mengatakan tidak ingin menemui siapapun, Ikihu merasa geli sekali. Kalau dia tidak sudi menemui ku juga, terpaksa aku menjadi tamu yang tak diundang. Begitu Ikihu mengeluarkan perkataan tadi, orang-orang yang ada di atas pohon langsung mengeluarkan suara bising, mereka memaki-maki senaknya. Dia kira dirinya hebat sekali, berani berbuat macam-macam di tempat tinggal keluarga Seng, Ikihu tetap penggan berdebat dengan mereka. Dia hanya tersenyum dingin sedikit. Pada saat ini, jala besar yang terbuat dari kawat itu masih merintangi jalanan di depan mereka. Tentu saja kereta kuda tidak dapat dijalankan melewatinya. Tetapi dengan kepandayan Ikihu yang tinggi, untuk meloncati jala sepanjang tiga depaan saja tentu tidak jadi masalah. Ketika suara teriakan orang sudah reda, dia segera menyingkapkan tirai kereta. Hujin, di depan ada jala kawat yang menghadang. Kereta tidak bisa maju lagi. Tetapi untung saja gedung kediaman keluarga Seng sudah dekat. Kita jalan saja sembari menikmati pemandangan alam, katanya kepada Tawoling. Perasaan hati Tawoling terasa hampa, apapun yang terjadi di depannya seakan tidak menarik perhatiannya. Apapun yang dikatakan oleh Ikihu, dia hanya mengikuti sajalah tidak pernah membantah. Mendengar perkataan Ikihu barusan, dia hanya menganggukan kepalanya. Ikihu membimbingnya turun dari kereta dan berjalan ke depan beberapa langkah. Ketika melihat Tawoling, orang-orang yang muncul dari balik pohon tadi langsung berteriak lagi. Suaranya bising sekali. Salah satunya bahkan berteriak sekeras-kerasnya. 1. Tua bangka itu malah mempunyai istri yang begitu muda. Pasti bukan orang baik-baik jangan biarkan dia lolos tentu saja. Ya 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 atau sudah berpesan, siapapun tidak boleh maju selangkah dari tempat ini, tidak peduli dia orang baik-baik atau bukan, pokoknya sama saja. Ketika orang-orang itu berbicara, Ikihu tetap membimbing Tawoling melangkah ke depan. Dia memperhatikan jala kawat yang mementang di depannya dengan seksama. Tingginya mencapai 3 depa. Lebarnya mencapai 4-5 depa. Kedua ujungnya dikaitkan pada pepohonan di kedua sisi jalan. Apabila dia nekat menerobos ke depan, bagi Ikihu sendiri tentu tidak jadi masalah. Tetapi kalau baru berjalan setengahnya, tiba-tiba orang-orang yang ada di atas pohon menjatuhkan jala itu, tentu Tawoling akan terluka parah terkena duri-durinya yang tajam. Mungkin malah bisa mati di tempat itu. Ikihu tidak ingin menempuh resiko itu. Tiba-tiba dia mendapat akal. Dipungutnya beberapa butir batu di tepi jalan. Tangannya mengibas dan pinggangnya meliuk. Batu-batu itu pun melayang ke arah pepohonan di sisi jalan. Tau-tau ke enam-tujuh orang yang ada di sekitar pepohonan sudah tertotok jalan darahnya. Melihat dirinya sekali turun tangan sudah mencapai hasil yang gemilang, hati Ikihu terus bangga sekali. Dia tertawa terbahak-bahak. Diraihnya pinggang Tawoling, sembari menghimpun hawa murninya. Dia mencelat setinggi satu dipal lebih. Dengan menggunakan kawat jala sebagai tumpuan kakinya, dia mencelat lagi ke atas setinggi dua setengah depa. Sekejap mati saja dia sudah melayang turun kembali di seberang jala. Setelah berhasil melewati jala kawat itu, Ikihu baru menolahkan kepalanya sambil tertawa. Kalian semuanya pasti keturunan kakek berambut putih seng hau. Tentunya sudah mempunyai dasar ilmu silat yang cukup kuat. Totokanku tadi tidak terlalu berat. Asal tenaga dalam kalian sudah mencapai tingkat yang lumayan, pasti bisa membebaskan sendiri totokanku tadi. Aku masih ingin menikmati keindahan pemandangan daerah ini. Setelah berhasil melepaskan totokan kalian, silakan menyusul aku nanti. Tentu saja anggota keluarga seng yang ada di atas pohon mendongkol sekali mendengar kata-kata Ikihu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Seng Chin dan Seng Hoat berdua yang mengedarkan hawa murninya untuk membebaskan diri dari totokan. Pertama, memang tenaga dalam mereka yang paling kuat. Kedua, tempat mereka berdiri juga paling tinggi. Jadi batu yang disambitkan Ikihu tadi hanya mengenai mereka dengan ringan. Setelah menghimpun hawa murninya sejenak, tubuh pun terasa pulih kembali. Jangan kabur teriak mereka. Tubuh mereka berkelebat dari atas pohon dan melayang turun. Secepat kilat keduanya berlari mengejar Ikihu dan Taoling. Selesai berkata tadi, Ikihu langsung berjalan ke depan. Baru menindak beberapa langkah, dari belakang sudah terdengar suara teriakan Seng Chin dan Seng Hoat. Dia merasa kagum juga melihat cucu Seng Hao yang masih demikian muda dapat melepaskan diri dari totokannya dalam waktu yang demikian singkat. Ikihu menolahkan kepalanya. Tangan kirinya tetap membimbing Taoling. Tangan kanannya mengibas. Terasa ada serangkum angin yang kencang menahan gerakan Seng Chin dan Seng Hoat. Meskipun kedua pemuda itu masih belia dan tidak banyak pengetahuannya, mereka bukan orang bodoh. Saat itu mereka sudah bisa membayangkan bahwa ilmu kepandaian lawannya tinggi sekali dan mereka pasti bukan tandingannya. Karena itu mereka menghentikan gerakannya. Siapa tuan sebetulnya tanya kedua pemuda itu. Melihat kedua anak muda itu bisa melihat gelagat, Ikihu juga tidak mendesak lebih jauh lah tertawa terbahak-bahak. Siapapun aku ini, apa persoalannya? Apakah ada sebagian orang yang tidak diizinkan mengunjungi keluarga Seng ucap Ikihu? Seng Chin tersenyum ramah. Harap Kiam Po jangan salah sangka. Ye A Ye A pernah berpesan bahwa ada beberapa orang yang dikecualikan siapa saja orang-orang yang dikecualikan itu tanya Ikihu. Salah satunya, Bok Chin Siam Siam dari Bu Tong San, sahut Seng Chin. Ikihu mendengus dingin. Mengapa lo Seng, si Seng tua, bisa memandang tinggi hidung kerbau itu adalah Gibu Kong Tai Su dari Ngorgo Tai San, kata Seng Chin kembali. Ikihu mendengar Seng Chin berturut-turut menyebut dua orang tokoh yang kepandainya memang tinggi dan sangat terkenal di dunia Kang Ou, tetapi namanya sendiri masih belum disebutkan, wajahnya mulai menyiratkan kemarahan. Siapa lagi Seng Chin dan Seng Hoat saling pandang sekilas. Yang satunya lagi tentu Tuan sendiri Ikihu tahu kata-kata ini hanya ditambahkan kedua anak muda itu barusan saja. Tetapi dia senang melihat kecerdasan keduanya yang pandai mengambil hati. Apakah kalian tahu, siapa aku tanya Ikihu? Kedua pemuda itu tersenyum lagi. Langsung menyebut nama di hadapan orang yang lebih tua, sangat tidak sopan, kalau kalian memang tidak tahu, untuk sementara aku juga tidak akan memberitahukan. Cepat antarkan kami menemui kakekmu aja keduanya menyiratkan kebimbangan sekilas. Tetapi sekejap metu sudah pulih kembali seperti biasa. Baiklah. Harap Tuan mengikuti kami Ikihu bukan tokoh sembilan rangan, meskipun perubahan wajah kedua pemuda itu hanya sekilas, dia sudah menduga bahwa mereka akan menggunakan akal licik lagi. Tetapi dia hanya tertawa dingin. Dengan membimbing Taoling, tanpa tergesa-gesa sedikitpun, dia mengikuti Seng Chin dan Seng Hoat dari belakang. Sebentar saja mereka sudah berjalan sejauh satu li. Tiba-tiba tampak Seng Chin dan Seng Hoat membelok ke kiri. Dari jalan besar mengambil jalan kecil. Jalan itu bukan saja berkelok-kelok, bahkan setelah berjalan dua-tiga depa, tampak di depan merupakan sebuah hutan bambu. Pohon bambu di dalam hutan tidak banyak, tetapi batangnya besar-besar dan lurus sekali. Ikihu terus mengikuti dari belakang. Melihat kedua pemuda itu masuk ke dalam hutan, dia pun mengajak Taoling ikut masuk juga. Tetapi baru saja masuk dua langkah dia merasakan sesuatu yang kurang beres. Di sekitarnya hanya terlihat batang bambu yang warnanya hijau dan mereka tidak bisa menentukan arah yang harus dipilih. Ikihu yakin batang-batang bambu itu disusun sesuai dengan bentuk semacam barisan. Dan sekarang dia bersama Taoling sudah terjebak ke dalam barisan itu. Mengingat kedua pemuda yang masih ingusan itu menjebaknya masuk ke dalam barisan bambu, Ikihu merasa geli. Bocah-bocah busuk, kemana perginya kalian? Ucap Ikihu pura-pura marah. Terdengar suara Seng Chin menyaut. Ilmu kepandayan Tuan sungguh mengejutkan. Mengapa tidak berusaha menemukan kami sahut Seng Chin? Hati Ikihu sendiri juga geli namun jengkel. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun dia memutari batang-batang bambu itu. Setiap kali berputar, dia menggunakan tangannya mengerat batang-batang bambu itu. Tidak lama kemudian, seluruh batang bambu yang ada dalam hutan itu sudah terkerat oleh tangannya. Kemudian dia memperdengarkan suara tertawa terbahak-bahak. Begitu suara tertawanya sirap, sepasang lengan bajunya langsung menghibas, berpuluh batang bambu seperti diterpa angin kencang secara tiba-tiba. Terdengarlah suara bergemuruh, lalu batang-batang bambu itu pun rubuh semuanya di atas tanah. Ada yang saling bertumpuan, ada pula yang melayang di udara. Dalam sekejap mati saja, suasana di dalam hutan itu persis seperti terjadi gempa yang hebat. Boleh dibilang tidak ada sebatang pun pohon bambu yang utuh. Rupanya ketika mengerat batang-batang bambu sambil berputar tadi, Ikihu sudah mengerahkan tenaganya untuk mengguncangkan akar yang tertanam di bawah tanah sehingga terlepas. Begitu dikidas dengan lengan bajunya, otomatis seluruh batang bambu itu rubuh tidak karuhan. Suara yang bergemuruh itu mengejutkan Seng Chin dan Seng Hoat. Mereka memang sudah menduga kepandayan Ikihu sangat tinggi, tetapi tidak menyangka tenaga dalamnya bisa sekuat itu. Belum lagi sempat keduanya berteriak, tiba-tiba tampak bayangan berkelebat, gerakannya seperti terbang. Ikihu mengulurkan sepasang tangannya dan tahu-tahu leher baju Seng Chin dan Seng Hoat sudah tercengkeram olehnya. Kedua pemuda ini sungguh tidak menyangka bahwa barisan telaga bambu yang selama ini sangat dibanggakan oleh keluarganya ternyata dapat dihancurkan dalam waktu yang singkat. Wajah mereka pun tampak pucat pasi. Hati Ikihu bangga sekali melihat rasa terkejut. Kedua anak muda itulah tertawa terbahak-bahak. Ibarat jangkerik menghadang kereta. Ternyata kalian berani menjebak aku ke dalam barisan bambu itu. Ini namanya mencari penyakit sendiri, tahu sembari berkata, Ikihu segera mengerahkan tenaga dalamnya. Tanpa dapat ditahan lagi tubuh Seng Chin dan Seng Hoat melayang sejauh dua depa dengan menimbulkan suara desiran angin kemudian terbanting di atas tanah. Wajah keduanya langsung bengap dan memar di sana-sini. Untung saja kedatangan Ikihu ke tempat tinggal keluarga Seng memang tidak bertujuan mencari permusuhan dengan kakek berambut putih, Seng Hao. Karena itu, tindak tanduknya pun tidak berniat mencelakai kedua pemuda itu. Seandainya dia membanting kedua pemuda itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya lebih banyak lagi, tentu mereka sudah mati saat itu juga. Sementara itu, Seng Chin dan Seng Hoat berusaha bangun. Namun baru saja terduduk tegak, Ikihu sudah melayang turun di hadapan mereka. Keduanya terkejut setengah mati. Dalam keadaan gugup, mereka masih berusaha mengadakan perlawanan. Masing-masing segera mencabut gantulan yang terselip di pinggang kemudian dihantamkan ke arah Ikihu. Sekali lagi Ikihu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya berkelebat, sepasang tangannya menjulur ke depan. Brett! Brett! Tau-tau kedua gantulan itu sudah tergenggam di telapak tangannya. Sejak tadi Ikihu sudah mengerahkan tenaga murninya ke dalam telapak tangan. Kedua gantulan itu bukan saja tidak sempat melukainya, bahkan tenaga pantulan dari telapak tangannya begitu kuat, hingga kedua gantulan itu terhentak ke depan dan tepat mengenai wajah Seng Chin dan Seng Hoat. Keduanya langsung memekik kesakitan. Tampak hidung dan bibir mereka berdarah. Kedua gantulan tadi kembali melayang di udara setelah menyempok muka keduanya. Terdengar suara berdengung-dengung dan timbul dua gurat cahaya seperti pelangi yang melintas. Kali ini, Seng Chin dan Seng Hoat tidak sanggup lagi mengadakan perlawanan. Ikihu mengeluarkan suara bentakan. Sekali lagi dia menerjang ke depan untuk mencengkeram kedua pemuda itu. Tetapi baru saja tubuhnya bergerak, dari belakangnya terdengar seseorang berkata, Jangan turunkan tangan keji suara terdengar, orangnya pun tiba. Tampak sesosok bayangan melesat datang ke arah mereka. Tetapi mana mungkin Ikihu memandang sebelah mata. Dia tetap menerjang ke depan dan mencengkeram lengan Seng Chin dan Seng Hoat. Setelah itu dia baru menolahkan kepalanya. Tampak dua orang laki-laki berusia setengah bayar dan seorang perempuan yang usianya sekitar empat puluhan tahun sudah berdiri di belakangnya dengan wajah menyiratkan perasaan terkejut. Ikihu tahu ketiga orang ini pasti masih turunan si kakek berambut putih Seng Hao. Karena itu dia segera tertawa dingin. Dengan maksud baik aku datang kemari mengunjungi kakek berambut putih, Seng Hao. Tetapi kedua bocah ini sungguh kurang ajar. Berani-beraninya mereka mengurung aku dalam barisan bambu. Karena itu aku memberi pelajaran sedikit kepada mereka agar kelak mereka tahu bahwa di atas gunung masih ada gunung, di antara yang jago masih ada orang yang lebih jago. Wajah perempuan setengah bayar itu menyiratkan kepanikan. Apa yang dikatakan tuan memang tidak salah. Kedua bocah ini memang agak nakal. Lagi pula pengetahuannya cetek. Punya metu, tapi tidak bisa melihat tesan akibatnya malah menimbulkan kesulitan bagi tuan. Berkata sampai di sini, dia mendelik kepada Seng Chin dan Seng Hao. Kalian berdua, cepat minta maaf kepada Chiampuo ini bentak perempuan itu. Ikihu tertawa lebar. Tidak perlu sampai minta maaf. Chai Hei hanya ingin bertemu dengan Lo Seng. Tangannya mengendur, kedua pemuda itu didorong ke depan dan tepat berdiri di samping kiri kanan perempuan setengah bayar itu. Mimik wajah perempuan itu tampak agak lega. Chuan ingin bertemu dengan ayah sebetulnya tidak menjadi masalah, tetapi ayah titik apakah Lo Seng tidak bersedia menemui siapapun tanya Ikihu. Wajah perempuan itu langsung berubah menjadi murung. Sebetulnya hal ini merupakan rahasia keluarga kami, dan kami tidak ingin orang luar mengetahuinya. Pihau Moai, adik sepupu, masa kau akan menceritakan urusan ini kepada orang luar, tukas salah satu laki-laki setengah bayar yang datang bersama perempuan itu. Sepasang alis perempuan itu berkerut-kerut sekilas. Kalau tidak mengatakan secara terus terang, apakah kalian bisa menahan keinginan cuan tamu ini sahut perempuan itu? Kedua laki-laki setengah bayar itu menatap kepada Ikihu sejenak, kemudian mereka menundukkan kepalanya. Pihau Moai, bahkan namanya saja kau belum tahu, masakah sudah ingin menceritakan urusan ini kepadanya kata salah satu laki-laki itu lagi. Ikihu mendengar pembicaraan yang berlangsung di antara mereka. Diam-diam hatinya menjadi penasaran. Dia berpikir, kalau mendengar nada pembicaraan mereka, tampaknya telah terjadi sesuatu yang luar biasa dalam keluarga Seng. Sedangkan keluarga Seng ingin menutupi kejadian ini dari orang luar. Setelah berpikir sejenak, Ikihu tahu bahwa ilmu kepandaian si kakek berambut putih Seng Hao sangat tinggi. Apalagi anggota keluarga Seng semuanya mengerti ilmu silat. Bahkan ada beberapanya yang merupakan jago kelas satu. Seandainya ada seseorang yang bisa menimbulkan masalah di keluarga Seng, Ikihu benar-benar tidak sanggup membayangkan siapa orang itu. Entah siapa nama cuan tamu yang mulia tanya perempuan itu. Chai Hashi, tinggal di lembah Ginhowako, wilayah barat, kedua laki Iyaki dan perempuan setengah bayak itu terkejut setengah mati. Wajah mereka langsung pucat pasi. Bahkan tanpa disadari mereka menyurut mundur dua langkah. Apalagi Seng Chin dan Seng Hoat, wajah keduanya persis seperti mayat hidup. Ikihu menyunggingkan seulas senyuman tipis. Setiap ada orang yang mendengar namanya langsung memperlihatkan perasaan terkejut, baginya merupakan sebuah kebanggaan. Kalian bertiga tidak perlu takut. Kedatangan Chai Hashi tidak mengandung maksud jahat, ujar Ikihu. Mimik wajah si perempuan yang paling cepat pulih kembali. Tetapi masih memperlihatkan sedikit ketegangan. Entah ada keperluan apa Iy Sian Sing mengunjungi kami? Tadi kedua putera kami berbuat kesalahan, harap Iy Sian Sing dapat memaafkan Ikihu tidak memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk menyelesaikan kata-katanya. Dia melirik sekilas kepada Seng Chin dan Seng Hoat. Wajah kedua pemuda itu tampak semakin tidak enak dilihat. Orang yang tidak tahu, tidak bersalah. Kalian tidak perlu khawatir, perempuan setengah bayi itu memang putri si kakek berambut putih Seng Hau. Namanya Seng Ling. Begitu mendengar bahwa orang yang ada di hadapannya ternyata si Raja Iblis Gin Leng Hia Dang Ikihu, rasa terkejutnya benar-benar tidak terkirakan. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan kedua putrinya lah juga tahu tak Ikihu yang senang orang bersikap rendah di depannya, maka dari itu cepat-cepat dia meminta maaf. Setelah mendengar jawaban Ikihu, hatinya baru merasa lega. Seandainya dari tadi kami tahu bahwa tamu yang berkunjung adalah Isian Sing, seharusnya kami segera mengadakan penyambutan, tetapi sayangnya keluarga Seng sedang tertimpa musibah sebetulnya apa yang terjadi? Dapatkah kau mengatakannya kepada Chai Hei Ayah? Seng Hau sudah meninggal beberapa hari yang lalu, mendengar keterangan Seng Ling, tanpa dapat ditahan lagi bibir Ikihu mengeluarkan seruan terkejut. Seandainya orang lain yang mendengar berita itu, biarpun terkejut tetapi tidak seperti keadaan Ikihu saat itu. Mereka pasti bisa menduganya karena usia Seng Hau memang sudah lanjut. Biarpun ilmu kepandainya tinggi sekali, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tetapi bagi Ikihu lain, sebab dari semua jejak yang telah berhasil ditelusnya, dia sudah menduga bahwa telah terjadi sesuatu dalam keluarga Seng. Karena itu pula, ketika mendengar cerita Seng Ling tentang kematian ayahnya, ia sudah membayangkan bahwa orang tua itu mati tidak wajar. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan yang membuat Ikihu terkejut justru karena kepandaian Seng Hau yang sudah tinggi sekali. Bukankah aneh apabila seseorang yang ilmunya demikian tinggi bisa mati secara mendadak tanpa mengalami penyakit apapun? Bukankah aneh apabila orang yang kepandainya demikian tinggi bisa mati tidak wajar? Bagaimana lo Seng menemui kematiannya? Dapatkah kau menceritakan nyatanya Ikihu setelah perasaan terkejutnya reda? Seng Ling melirik sekilas kepada Ikihu. Sepertinya dia merasa heran mengapa orang itu bisa menduga ada yang tidak wajar pada kematian ayahnya. Dia menarik nafas panjang. Sebetulnya memalukan kalau cerita ini tersebar di luaran, Ayah, mati karena terkejut, Ikihu yang mendengarnya benar-benar merasa di luar dugaan. Dia malah mengira pendengarannya yang salah. Mati terkejut diam-diam hatinya berpikir, entah urusan apa di dunia ini yang dapat membuat si kakek berambut putih Seng Hau demikian terkejutnya sehingga menemui kematian. Tidak salah, sahut Seng Ling. Meskipun saat itu ayah tidak sempat mengucapkan sepatah katapun, tetapi kami melihat dengan jelas mimik wajahnya yang menyorotkan perasaan terkejut, kemudian langsung mati. Di sini bukan tempat berbicara yang leluasa, Isian Sing. Bagaimana kalau Isian Sing dan Ihaujin mampir sebentar di tempat kediaman? Kami sebetulnya kedatangan Ikihu mempunyai tujuan tersendiri. Tetapi setelah mendengar berita dari Seng Ling bahwa ayahnya mati karena terkejut, timbulah perasaan ingin tahu di dalam hatinya. Malah dia mengenyampingkan dulu urusannya sendiri. Baik dengan membimbing Tao Ling, dia mengikuti di belakang Seng Ling dan kedua lelaki tadi menuju gedung kediaman keluarga Seng. Setelah berjalan kurang lebih setengah li, tembak sebidang tanah yang luas sekali. Di atasnya ada bangunan yang besar dengan atap merah dan tembok yang tinggi. Mereka masuk melalui pintu gerbang besar yang terbuat dari besi. Di dalamnya berjejer-jejer rumah dengan ukuran yang berbeda. Mereka menuju gedung yang terletak di tengah-tengah. Bentuknya paling besar dan berloteng. Begitu masuk ke dalamnya, mereka langsung berhadapan dengan sebuah ruang tamu. Chuan rumah Seng Ling segera mempersilahkan para tamunya duduk. Tentunya Isian Sing merasa heran mengapa ayah bisa mati terkejut. Bukan ini merupakan berita teraneh yang pernah ku dengar. Dia memalingkan kepalanya kepada Tao Ling. Hu Jin, benar tidak Tao Ling menemui berbagai kejadian yang tidak terduga, belakangan dia malah menjadi istri Iki Hu. Sebetulnya tidak ada hal apapun yang membangkitkan minatnya lagi. Tetapi mendengar berita kematian Seng Hao, sedikit banyaknya perasaan ingin Taunya tergugah juga. Karena itu dia pun menganggukan kepalanya. Benar-benar kejadian yang aneh, Gumam Tao Ling. Kalau mempertimbangkan yang bencana ini, seharusnya kesalahan ditujukan kepada Kuan Huang Xiao dan pasangan suami istri Li Wan Ucap Seng Ling. Iki Hu bertambah bingung. Nama ketiga orang ini di dunia Kang Ou memang cukup terkenal, tetapi tidak mungkin sampai Lo Seng mati terkejut karenanya, Gumam Iki Hu. Disinilah letak keanehan kejadian ini. Kalau ingin cerita yang lebih jelas, kami harus memulainya dari setengah bulan yang lalu. Malam itu, tiba-tiba ada seseorang yang tubuhnya penuh berlumur darah menerjang masuk ke tempat tinggal kami ini. Ketika sampai di dalam, nafasnya tinggal satu-satu. Siapa orang itu tanya Iki Hu? Orang itu kakak nisan kami yang bernama Seng Cuce, mendengar Seng Ling menyebut nama itu, sepasang alis Iki Hu tampak menjungkit ke atas. Seng Ling pun melanjutkan penuturannya. Pada saat itu, seperti biasanya setiap bulan sekali seluruh anggota keluarga Seng pasti berkumpul. Ayah juga hadir di tempat. Wajah yang lainnya langsung pucat mengetahui siapa yang menerjang masuk itu. Ayah segera menanyainya. Siapa musuh yang melukainya sedemikian rupa? Tetapi Seng Cuce hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata, suaranya pun lirih sekali. Wajah ayah langsung berubah hebat. Tampaknya ayah terkejut sekali mendengar kata-kata kakak nisan kami itu. Seng Cuce pun menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah mengucapkan beberapa patah kata tadi. Sikap ayah pun berubah. Tanpa mengucapkan apa-apa, orang tua itu langsung masuk ke kamarnya. Pertemuan kali itu pun terpaksa dibubarkan. Setelah kejadian itu, apakah ayah kalian tidak mengatakan apa yang diucapkan oleh Seng Cuce? Menjelang kematiannya Seng Ling menggelengkan kepalanya. Ternyata Isian Sing memang cerdas sekali. Ayah memang tidak mengungkitnya sama sekali, walaupun kami tahu, ketika Seng Cuce mengucapkan beberapa patah kata itu, suaranya lirih sekali. Orang lain pasti tidak bisa mendengarnya. Tetapi jarak ayah dengannya begitu dekat, pasti ayah bisa mendengarnya. Tetapi setelah kejadian itu, ternyata ayah pun tidak mengatakannya kepada kami, ujar Seng Ling menjelaskan. Ikihu menegakkan tubuhnya sedikit. Bibirnya mengembangkan senyuman. Hal ini justru membuat urusannya lebih aneh lagi, katanya. Tadinya kami mengira ada musuh tangguh yang akan menyatroni keluarga Seng. Karena itu, meskipun ayah tidak berpesan apa-apa, kami sendiri segera mengadakan persiapan untuk menjaga segala kemungkinan. Berkata sampai di sini, Seng Ling menghentikan ceritanya sejenak. Seakan dia sedang merenungi kembali kejadian saat itu. Kemudian ia baru meneruskan kembali. Tetapi beberapa hari telah berlalu. Ternyata tidak ada kejadian apapun dalam keluarga kami. Lima hari berlalu lagi, tiba-tiba kami kedatangan tamu. Tetapi yang datang ternyata Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Kuan Hang Siao menjelaskan maksud kedatangannya. Kepada ayah ia mengatakan bahwa dia mengharapkan bantuan ayah untuk membebaskan jalan darah pasangan suami istri Li Wan. Tanpa curiga apa-apa, ayah langsung menyetujuinya. Ayah segera menghampiri pasangan suami istri Pat Kua Kiam. Tetapi setelah memperhatikan sejenak, tiba-tiba wajah ayah berubah hebat. Sesaat kemudian orang tua itu langsung terkulai di atas tanah. Ketika kami menghampirinya, ternyata ayah tidak tertolong lagi. Setelah mendengar penuturan Seng Ling, Iki Hu kembali mengembangkan seulas senyuman. Seng Kou Nyo menganggap kematian ayahmu disebabkan oleh Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Bukankah itu namanya menuduh orang sembarangan? Lebih baik kalian keluarkan Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Kedatanganku kemari justru karena ingin bertemu dengan mereka, melihat Iki Hu dapat menduga semuanya dengan tepat. Seng Ling dan yang lainnya terkejut setengah mati. Diam-diam mereka juga merasa kagum kepada si Raja Iblis ini. Kami hanya menyuruh beberapa anggota keluarga kami mengawasi mereka, sama sekali tidak bermaksud mencelakai mereka, jalan darah pasangan suami istri Li Wan masih belum terbuka. Ada baiknya kita menengok mereka sekarang, kata Iki Hu kembali wajah Seng Ling memperlihatkan kebimbangan. Tetapi Iki Hu tidak menunggu persetujuan Seng Ling, ia langsung mengajak Tao Ling berdiri. Seng Ling maklum si Raja Iblis ini pantang dilanggar kemauannya. Boleh juga. Tetapi ketika itu kami melihat tayah kami tiba-tiba mati, karena emosi terjadilah sedikit perselisihan yang mengakibatkan perkelahian antara kami dengan Kuan Hang Siao. Sekarang dia masih menderita luka iuka. Entah ada keperluan apa Isian Sing mencarinya urusan ini aku juga sudah menduganya. Tapi tujuanku sebenarnya ingin menanyakan sedikit persoalan kepada pasangan suami istri Li Wan. Pokoknya kalian mengantarkan kami menemui mereka saja, Seng Ling tidak berani membantah. Dia mengajak Iki Hu dan Tao Ling keluar dari ruangan besar itu, mereka menyusuri sebuah koridor panjang yang menembus ke sebidang tanah yang luas. Di atas sebidang tanah itu berdiri sebuah bangunan yang bentuknya kotak seperti penjara. Bahannya terbuat dari batu, tingginya kurang lebih tiga depa. Ketika tiba di depan bangunan itu, Seng Ling bertepuk tangan tiga kali. Tampak empat laki-laki bertubuh kekar muncul dari atap bangunan itu. Seng Ling memberi isyarat dengan gerakan tangan. Keempat orang itu menyembunyikan diri lagi. Tidak lama kemudian, terdengar suara yang bergemuruh. Pintu batu bangunan itu pun dikerak dengan seutas rantai yang tebal dan menguak terbuka. Seng Ling menggerakkan tangannya ke samping. Isian Sing, Ihu Jin, silakan masuk Iki Hu melongokan kepalanya ke dalam. Tampak pintu batu itu tebal sekali. Sedangkan rantai besi yang mengeraknya setebal dengan manusia dewasa. Tampaknya tidak ada jalan lain lagi kecuali pintu batu itu. Diam-diam dia berpikir dalam hati, apabila ada orang yang terkurung di dalamnya, benar-benar sulit untuk meloloskan diri. Sembari berpikir, dia melangkah masuk tanpa ragu sedikitpun. Keadaan di dalamnya remang-remang. Di tembok batu hanya tergantung sebuah penerang yang redup. Namun ilmu kepandayan Iki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Biarpun tempat yang gelap sekali sehingga jari tangan sendiri pun tidak terlihat, dia masih bisa melihat benda di sekitarnya. Meskipun keadaan di dalam ruangan bangunan itu hanya remang-remang, tidak menimbulkan kesulitan sedikitpun bagi Iki Hu. Dia mendengarkan kepalanya, tampak tinggi bangunan itu mencapai tiga depa. Hanya satu tingkat. Di langit-langit ruangan terdapat lubang-lubang kecil sebanyak belasan buah. Ruangan itu sendiri tampak jauh lebih kecil dari bangunan luarnya. Hal ini tidak perlu diherankan, karena temboknya tebal sekali. Di atas lantai terbaring sepasang pria dan wanita, sedangkan di sampingnya berdiri bersandar seorang kakek tua, wajahnya menyiratkan kemarahan. Begitu melihat ada orang yang masuk ke dalam, dia langsung memaki. Penjahat keluarga Seng, sebetulnya untuk apa kalian mengurung kami di sini Iki Hu melihat tampang orang tua itu gagah sekali, tetapi pakaiannya penuh dengan bercak darah. Dari hal ini saja sudah dapat dibayangkan bahwa sebelum terkurung di ruangan ini, pasti mengalami pertarungan yang sengit. Melihat sekilas saja, Iki Hu sudah tahu bahwa orang tua itu adalah seorang pendekar tua yang namanya sudah terkenal di wilayah Tung Chuan, Kuan Hang Siau. Dan sepasang pria dan wanita yang terbaring tidak bergerak di atas lantai sudah pasti pasangan suami istri Li Wan. Iki Hu tersenyum kepada Kuan Hang Siau. Chai He bukan si belum lagi kata-kata Seng keluar dari mulutnya, tiba-tiba dia mendengar seruan terkejut dari bibir Tao Ling. Iki Hu juga merasa pemandangan di hadapan matanya agak menggelap. Tetapi perasaan hati laki-laki ini memang sensitif sekali. Dalam waktu sekejapan mata, dia langsung tahu apa yang telah terjadi. Tanpa membalikkan tubuhnya, dia berjungkir balik di udara. Sesampainya di depan pintu, dia segera menghantamkan sebuah pukulan. Tenaga dalam Iki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Pukulannya tadi paling tidak mengandung kekuatan sebesar ribuan kati. Setelah menghantamkan pukulannya terdengarlah suara blam yang berat. Secepat kilat Iki Hu membalikkan tubuhnya. Ternyata dugaannya memang tidak salah sedikitpun. Ketika ia dan Tao Ling masuk ke dalam ruangan itu tanpa pertimbangan apa-apa, ternyata anggota keluarga Seng satu pun tidak ada yang mengikutinya. Malah mereka segera merapatkan kembali pintu batu yang tebal itu. Iki Hu dan Tao Ling pun terkurung di dalam ruangan batu itu bersama Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Seumur hidupnya, Iki Hu belum pernah menemui kerugian sebesar ini. Apalagi dulu ketika namanya masih menjadi buah bibir setiap umat persilatan. Ternyata tanpa terduga-duga di Abisa terkurung di dalam ruangan itu. Kemarahannya jangan dikatakan lagi. Benar-benar sulit menguraikan bagaimana perasaan hatinya saat itu saking marahnya, Iki Hu malah memperdengarkan suara tawa terbahak-bahak. Suara tawanya bergema di dalam ruangan batu. Tao Ling yang berdiri di sampingnya segera merasakan gendang telinganya seperti hampir pecah. Darahnya meluap ke atas, berkali-kali dia menggoyang-goyangkan tangannya. Iki Hu mengeluarkan suara tawa lagi sebanyak tiga kali, baru berhenti. Dia menolahkan kepalanya. Tampak jenggot Kuan Hang Xiao yang putih sudah penuh dengan noda darah. Hal ini membuktikan bahwa luka yang diderita orang tua itu tadinya sudah cukup parah. Dia tidak tahan mendengar suara tawa Iki Hu yang dipancarkan dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Lukanya pun semakin parah. Darah segar munkerat dari mulutnya. Sejenak kemudian dia baru bisa mempertahankan diri. Dia memandang Iki Hu lekat-lekat. Tenaga dalam saudara benar-benar jarang ditemukan tandingannya di dunia ini. Tetapi setelah terkurung di dalam ruangan batu ini, tentu tidak mudah lagi meloloskan diri, katanya dengan nada dingin. Iki Hu tertawa terkekeh-kekeh. Nadanya tajam sekali. Kalau aku tidak membasmi seluruh keluarga Seng sampai habis-habisan, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia, bagus sekali. Siapa tuan tanya kakekuan. Iki Hu tidak menjawab. Tubuhnya berkelebat. Tahu-tahu dia sudah sampai di depan tembok batu. Sepasang tangannya diangkat, dengan gerakan merayap dia naik ke atas dan sekejap kemudian dia sudah mencapai langit-langit ruangan itu. Tubuhnya tegak lurus seperti seekor cicak. Gerakannya barusan sudah menunjukkan sampai di mana ketinggian kepandayan yang dimilikinya. Kuan Hang Siau sampai menarik nafas panjang melihatnya. Di langit-langit ruangan itu terdapat banyak lubang kecil, selain itu satu pun tidak ada jendela. Kegunaan lubang-lubang kecil itu tentu untuk pertukaran hawa dalam ruangan. Tubuh Iki Hu tegak lurus. Tangannya menjulur ke atas dan mengait salah satu lubang kecil di atas langit-langit. Tapi belum sempat dia melongokan lehernya untuk mengintip di lubang yang lain, tiba-tiba terdengar kemandang suara dentingan senjata tajam. Iki Hu bukan tokoh sembarangan. Begitu mendengar dentingan senjata tajam, dia langsung tahu bahwa ada orang yang menghunus pedang atau golok untuk menebas jari tangannya. Cepat-cepat dia menyurutkan tangannya. Telapak tangan kirinya menjulur ke depan, plak. Tangannya langsung menempel di langit-langit ruangan tenaga dalamnya dialihkan, langsung terpancar daya isap yang kuat sehingga tubuhnya bergelantungan di atas. Tangan kanannya pun ditarik secepat kilat. Baru saja tangannya menyurut ke belakang, terdengarlah suara terang seperti ada senjata tajam yang dibacokan ke bagian tembok di balik langit-langit ruangan. Apabila ia terlambat sedikit saja menyurutkan jari tangannya, tentu saat itu telunjuknya sudah tertebas putus. Dari atas langit-langit berkumandang suara seseorang. Isian Sing, namamu di dunia bulim tidak begitu harum. Tindakan ini kami lakukan karena terpaksa. Harap Isian Sing sudi memaafkan Ikihu tertawa dingin. Kalian kira ruangan batu ini sanggup mengurung aku selamanya? Pada saat itu, Seng Ling dan tokoh-tokoh berilmu tinggi lainnya dari keluarga Seng sudah berkumpul di atap bangunan. Ketika mendengar nada suara Ikihu yang bukan terpancar dari ruangan bawah, hati mereka merasa heran. Mungkinkah ilmu orang ini demikian tinggi sehingga bisa terbang? Kalau tidak mengapa suaranya bisa terpancar dari atas? Mereka tidak tahu bahwa tenaga dalam Ikihu memang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Dia dapat mengedarkan hawa murninya sesuka hati. Karena itu dengan sebelah tangan bisa menempel di langit-langit ruangan. Tubuhnya bisa menggelantung di udara. Kemudian terdengar lagi seseorang berkata, Mo'ai Chu, buat apa banyak bicara dengannya? Dia tahu sesumbar kehebatannya sendiri, kita lihat saja bagaimana dia bisa meloloskan diri dari ruangan itu. Ikihu masih terus tertawa dingin. Telapak tangannya bergeser sedikit. Dia mengintip dari sebuah lubang. Kalau aku sudah keluar dari ruangan ini, kalian baru tahu rasa. Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar melihat wajah Ikihu tampak dari celah lubang angin. Dia segera mengeluarkan sebilah pisau kecil kemudian dihunjamkannya melalui lubang itu. Dalam pikirannya, Ikihu pasti tidak sempat menghindar. Walaupun belum tentu bisa membunuh si Raja Iblis itu, setidaknya dapat membuat wajahnya menjadi cacat. Setelah kematian Seng Hao, di dalam keluarga Seng memang masih ada beberapa orang tokoh yang ilmunya cukup tinggi. Cukupanlah apabila ingin menjual legak di dunia Kang Ou. Tetapi untuk memahami sampai di mana tingginya kepandayan Ikihu, tentu masih jauh sekali. Begitu pisau kecil tadi menyusup ke dalam lubang, tiba-tiba Ikihu menyurutkan kepalanya dan jari tangannya menelusup ke dalam celah lalu menjepit pisau itu kuat-kuat. Sekejap kemudian terdengarlah suara jeritan histeris laki-laki itu. Disusul dengan suara bluk seperti benda berat yang jatuh. Ikihu pun tertawa dingin. Sudah tahu kehebatanku katanya sinis. Rupanya ketika jari tangan Ikihu sudah berhasil menjepit pisau tadi, dia segera mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari. Pisau itu pun terpental membalik dan menghunjam ke orang itu sendiri. Benar-benar senjata makan tuan. Kali ini terdengarlah suara bising berkumandang dari atas. Rupanya mereka terkejut sekali melihat kelihayan Ikihu. Cepat pergi. Dia toh sudah terkurung di dalam bangunan ini. Cepat atau lambat dia pasti mati kelaparan, seru seseorang dari keluarga Seng. Orang-orang itu bergegas meninggalkan atap bangunan. Mereka tidak memperdulikan Ikihu lagi. Tangan Ikihu yang sebelah menelusup ke dalam saku. Kemudian menyusup kembali ke dalam celah lubang angin lalu mengibas. Saat itu juga terdengar suara pekek kesakitan, juga suara bak, buk, bak, buk seperti benda jatuh. Rupanya barusan dia menyambitkan sejumlah senjata rahasia dan pasti ada beberapa orang yang menjadi korban. Ikihu tersenyum puas, tubuhnya pun melayang turun lagi ke bawah. Tampak Kuan Hang Sio memandanginya sambil menarik nafas panjang. Kepandaian saudara seperti dewa, kata kakek Kuan. Apakah kau bisa menghitung berapa orang yang menjadi korban senjata rahasiaku tadi tanya Ikihu dengan tawa datar. Kuan Hang Sio ikut tertawa. Yang jatuh dari atas saja ada sembilan orang, mungkin ada yang mati sebelum sempat melompat turun, jawabnya. Ikihu merasa bangga sekali, dia meremas-remas tangannya sambil tertawa senang. Tampang saudara gagah sekali. Ilmu kepandaian juga mengejutkan. Apalagi orang-orang dari keluarga seng tadi memanggil Andai Sian Seng. Jangan-jangan saudara ini yang mendapat julukan Gin Leng Hia Chiang Ikihu, tidak salah. Sahabat Kuan, tidak disangka kita bisa bertemu di tempat seperti ini, bukan memang benar-benar tidak disangka, ucap Kuan Hang Sio dengan tawa getir. Kuan Hang Sio adalah seorang pendekar dari golongan lurus dan berjiwa besar lah paling membenci segala macam kejahatan. Sebetulnya bertolak belakang dengan Ikihu. Tetapi justru tidak terduga-duga mereka bisa terkurung dalam ruangan yang sama. Sahabat Kuan, mengapa pasangan suami istri Liu Wan bisa tertotok jalan darahnya? Dan sebetulnya bagaimana Kiaru Seng Hao menemui kematiannya? Dapatkah kau menjelaskannya dengan terperinci tanya Ikihu? Baik, sahabat Kuan Hang Sio. Dia langsung menceritakan kedua peristiwa yang disaksikannya dengan mati kepala sendiri. Ikihu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kenyataannya apa yang ia dengar dari Kuan Hang Sio tidak banyak bedanya dengan cerita yang pernah didengarnya dari orang lain. Ikihu merenung sejenak setelah cerita Kuan Hang Sio selesai. Kalau begitu, Lo Seng secara tidak langsung dibunuh oleh perasaan terkejutnya ketika mengetahui siapa yang menotok jalan darah pasangan suami istri Liu Wan tanyanya kemudian. Chai He juga mempunyai pendapat yang sama. Tempo hari ketika pertama kali Seng Cuce melihat totokan yang terdapat di tubuh pasangan suami istri Liu Wan, wajahnya langsung berubah hebat. Tetapi rasa terkejut yang diperlihatkan oleh Seng Cuce berbeda maknanya dengan rasa terkejut yang diayami Seng Hao. Dalam anggapan Seng Cuce, ilmu totokan keluarga Seng terkenal di dunia bulim. Tetapi kenyataannya dia tidak tahu jalan darah mana di bagian tubuh pasangan suami istri Liu Wan yang tertotok. Belum tentu dia tahu siapa orang yang melakukannya. Bagaimana menurut pendapat saudara betul. Tetapi sekali lihat saja Lo Seng sudah mengenali siapa pelakunya. Karena itu, saking terkejutnya jantungnya jadi putus seketika. Tampaknya sahabat yang melakukannya patut bangga juga karenanya coba aku ingin melihatnya, siapa tahu aku akan mengikuti jejak Lo Seng kata Iki Hu dengan maksud bergurau. Sembari berkata, bibirnya menyunggingkan senyuman. Dia berjalan menghampiri pasangan suami istri Liu Wan yang terbaring di lantai. Kemudian dia membungkukan tubuhnya memeriksa dengan teliti. Padahal senyuman yang menghiasi bibirnya wajar sekali, namun setelah memperhatikan keadaan pasangan suami istri Liu Wan, senyumannya langsung terpaku. Mimik wajahnya jadi aneh sekali. Mirip seseorang yang sedang tersenyum tetapi tiba-tiba tertotok jalan darahnya sehingga tetap seperti semula tapi kaku. Kuan Hang Xiao yang melihat keadaan itu jadi bingung. Dia mengantarkan pasangan suami istri Liu Wan ke Sichuan ini sebetulnya dengan niat baik. Karena dia sendiri tidak sanggup membebaskan jalan darah kedua orang itu begitu sampai di kediaman keluarga Seng, si kakek berambut putih yang melihat keadaan pasangan suami istri Liu Wan langsung mati terkejut. Hal ini menimbulkan kemarahan anggota keluarga Seng lainnya. Maka mereka pun terlibat pertarungan yang sengit, karena seorang diri menghadapi begitu banyak anggota keluarga Seng yang semuanya berilmu cukup tinggi. Dirinya sampai terluka di sana sini, akhirnya mereka dikurung dalam ruangan batu ini. Hati kakekuan memang merasa heran. Mengapa tokoh seperti Seng Hao yang menguasai kepandayan tinggi dan namanya sudah demikian terkenal di dunia Kang Ou, juga mempunyai pengetahuan yang luas bisa mati terkejut begitu melihat totokan di tubuh pasangan suami istri Liu Wan. Sekarang melihat mimik wajah Iki Hu, dia semakin kebingungan. Diam-diam hatinya sadar bahwa Iki Hu pasti sudah mengetahui siapa orangnya yang menotok jalan darah di tubuh pasangan suami istri Liu Wan. Lagipula nama orang penotok jalan darah itu bisa membuat Gin Leng Hiac yang begitu terkejut sehingga wajahnya pucat pasi. Entah siapa tokoh yang misterius itu? Keheranan di hati Kuan Hang Xiao jangan ditanyakan lagi. Dia juga tidak mengerti apa sebenarnya yang ada di balik semua ini. Tampak Iki Hu merenung sekian lama, senyuman di wajahnya baru dikembangkan kembali. Tetapi tampaknya terlalu dipaksakan. Sepasang tangannya menyelang di depan dada. Di dalam ruangan batu itu dia berjalan mondar-mandir, seakan-akan sedang memikirkan persoalan yang amat rumit. Sampai lama sekali masih belum terdengar Iki Hu mengucapkan sepatah katapun. Apakah Isian Sing sudah mengenali siapa orangnya yang menotok jalan darah mereka? Tanya Kuan Hang Xiao yang sudah tidak tahan lagi menahan rasa ingin tahunya. Iki Hu hanya mendehem satu kali sebagai jawaban. Kalau begitu, tentu Isian Sing dapat membebaskan totokan mereka, bukan tanya kakek Kuan kembali. Mendengar pertanyaan itu, langkah kaki Iki Hu langsung terhenti. Sepasang matanya menyorotkan sinar yang dingin. Dari alisnya terpancar hawa pembunuhan yang tebala menatap Kuan Hang Xiao lekat-lekat. Mendapat tatapan sedemikian rupa, tanpa disadari tubuh Kuan Hang Xiao bergetar hebat. Sahabat Kuan, kau toh tidak mungkin keluar lagi dari ruangan batu ini. Untuk apa kau masih memikirkan hidup ucap Iki Hu dengan nada suara dingin? Seumur hidupnya, Kuan Hang Xiao tidak pernah meninggalkan dunia bulim. Terhadap ucapan Iki Hu barusan, ia mengerti bahwa dirinya tidak akan luput dari kematian. Tetapi hatinya justru merasa heran mengapa tiba-tiba saja timbul niat jahat dalam hati Iki Hu kepadanya. Apalagi barusan sikap yang diperlihatkan si Raja Iblis itu baik-baik saja. Tidak terkandung kesan akan mencelakainya. Orang Shi Kuan itu sudah lama hidup di dunia. Kematian bukan suatu hal yang menakutkan. Tetapi Chai He justru ingin tahu mengapa tiba-tiba timbul keinginan membunuh di hati saudara. Tanya Kuan Hang Xiao dengan tawa getir, kau memang tidak malu disebut laki-laki sejati. Terus terang saja aku katakan kepadamu bahwa aku tidak sanggup membebaskan jalan darah kedua orang itu. Tetapi aku justru tidak ingin hal ini diketahui orang-orang bulim. Jangan sampai ada yang tahu bahwa dengan kepandayan yang kumiliki, ternyata masih ada hal yang tidak sanggup kulakukan. Karena itu pula, aku tidak akan membiarkan ada mulut yang hidup, hati Kuan Hang Xiao tercekak. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Nama busuk si Raja Iblis itu ternyata bukan nama kosong. Hanya karena alasan yang sederhana, dia tidak segan melakukan pembunuhan. Setelah termangu-mangu sejenak, Kuan Hang Xiao tertawa sumbang. Kalau begitu, harap Ixian Sing turun tangan saja ucap kakek Kuan. Tiba-tiba tubuh Ikihu berkelebat ke depan. Lengan bajunya mengibas tepat di jalan darah terpenting bagian dada Kuan Hang Xiao. Orang tua itu juga sadar dirinya sudah terluka parah, percuma saja menghindar. Karena itu dia memejamkan matanya dan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Begitu jalan darah di dadanya terkena kibasan lengan baju Ikihu, orang tua itu pun terkulai jatuh dan mati seketika. Ikihu tertawa seram. Kemudian dia berjalan ke arah pasangan suami istri Liwan. Langkahnya perlahan tapi pasti. Sejak masuk ke dalam ruangan batu, kecuali seruan terkejut tadi, Tawoling tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika ia melihat Ikihu menghampiri pasangan suami istri Liwan, hatinya langsung tercekak. Kedua orang itu, bagaimanapun merupakan orang tua Li Chunju. Entah di mana sekarang Li Chunju berada. Tetapi selama Tawoling masih hidup, ia tidak ingin bertemu lagi dengan pemuda itu. Sekarang kedua orang tua Li Chunju sedang menghadapi kesulitan. Tentu saja dia tidak bisa berdiam diri tanpa memberikan pertolongan apa-apa. Hukun, tunggu dulu seru Tawoling tanpa sadar. Ikihu menolahkan kepalanya. Apakah Hujin ingin memintakan pengampunan bagi kedua orang ini katanya? Tawoling maju selangkah. Sekarang jalan darah mereka sudah tertotok, mengapa Hukun Niasih ingin menurunkan tangan jahat? Ujar Tawoling. Ikihu tertawa terbahak-bahak. Hujin tidak tahu, orang yang menotok jalan darah mereka mempunyai hati yang keji sekali. Bahkan jauh lebih keji daripada aku. Seandainya mereka dapat berbicara, tentu mereka memilih mati daripada tersiksa sedemikian rupa. Apabila aku turunkan tangan jahat kepada mereka sama halnya aku melepaskan mereka dari kesengsaraan. Di alam baka, arwah mereka malah akan berterima kasih atas budiku ini, Tawoling terdiam mendengar kata-katanya. Ikihu melanjutkan kemahali. Tetapi aku harus membebaskan dulu jalan darah mereka agar bisa menjawab beberapa pertanyaanku, Tawoling terkejut sekali. Ayah titik. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau tidak sanggup membebaskan jalan darah mereka? Aku memang tidak bisa membebaskan jalan darah mereka. Tetapi aku bisa menggunakan semacam care untuk mengedarkan hawa murni tubuh mereka, lalu memutuskan seluruh auratna di dalam tubuh. Dengan demikian totokan di bagian manapun bisa lancar kembali tukas Ikihu. Tawoling memang gadis yang cerdas. Dia langsung memahami maksud Ikihu. Tetapi titik dengan care seperti itu, mereka atau bisa langsung mati, betul. Kalau seluruh auratna di dalam tubuh sudah putus, mana mungkin seseorang bisa mempertahankan hidupnya? Tetapi aku masih mempunyai semacam care yang bisa menunda kematian mereka sesaat sehingga ada waktu untuk menjawab pertanyaan yang akan aku ajukan, Tawoling merenung sejenak. Hukun, bolahkah kau pandang aku dan menunda sebentar keinginanmu itu ucap Tawoling? Hu Jin, kau tidak ingin melihat kematian kedua orang ini, apakah karena Li Chun Ju tanya Ikihu tajam? Mengetahui isi hatinya dapat terbaca oleh Ikihu, hati Tawoling tercekat bukan main. Bu bukan, Tawoling menjawab dengan panik. Ikihu tidak memperdulikannya. Apabila kedua orang ini tidak menjelaskan riwayat hidup Li Chun Ju, seumur hidup aku tidak akan tenang. Aku boleh gagal, membunuh sepuluh orang tetapi tidak boleh membiarkan seorang musuh yaitu Li Chun Ju lolos. Tetapi apabila mereka berdua mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Li Chun Ju memang anak kandung mereka, maka harapan untuk hidup bagi pemuda itu masih ada, pikiran Tawoling jadi ruat mendengar kata-kata Ikihu. Dia tidak ingin pasangan suami istri Li Wan mati begitu saja, justru karena memikirkan Li Chun Ju. Tetapi sekarang, setelah mendengar nada perkataan Ikihu, dia sadar bahwa Li Chun Ju sudah pasti akan dibunuhnya apabila kedua orang ini tidak mati. Tawoling melirik sekilas kepada pasangan suami istri Li Wan. Wajah mereka pucat palsi, tubuh keduanya kurus kering. Ditilik dari keadaan ini saja sudah membuktikan bahwa mereka tidak akan bertahan lama hidup di dunia ini lagi. Kalau dibandingkan dengan Li Chun Ju yang masih muda dan sehat, tentu saja Tawoling memilih yang terakhir. Karena itu dia hanya dapat menarik nafas panjang mengingat nasib yang akan dialami kedua orang itu. Terserah kau saja kata Tawoling singkat. Ikihu tertawa. Dia membungkukan tubuhnya untuk mengangkat Li Wan dan disandarkannya ke tembok ruangan. Kemudian tangan kanannya secepat kilat bergerak menepuh ubun-ubun kepala laki-laki itu. Ubun-ubun kepala merupakan pusat turat nadi yang berhubungan dengan seluruh bagian tubuh. Begitu mendapat tepukan oleh tangan Ikihu, seluruh tubuh Li Wan langsung bergetar. Kemudian tampak Ikihu menepuh lagi salah satu jalan darah di punggung laki-laki tersebut. Tampak corona wajah Li Wan mulai menyiratkan kemerahan. Kemudian Hoak. Darah segar pun bermunkeratan dari mulutnya. Tangan Ikihu tetap menekan jalan darah di punggung Li Wan. Sahabat Li, biar bagaimana kau tetap akan mati. Cepat katakan apakah Li Jun Ju anak kandungmu sendiri atau bukan tanya Ikihu dengan nada membentak. Rona wajah Li Wan yang merah perlahan-lahan memudar lagilah menarik nafas panjang. Siapa kau tanya Li Wan? Ikihu tidak merasa heran dengan pertanyaannya itu. Ketika memeriksa keadaan pasangan suami istri Li Wan, Ikihu mendapatkan bahwa bukan saja jalan darah mereka tertotok, melainkan pada setiap bagian tubuh pun terdapat luka yang parah sekali. Tubuh mereka bukan saja tidak dapat bergerak, bahkan telinga pun tidak dapat mendengar apa-apa. Sebetulnya tidak jauh berbeda. Dengan mati, satu-satunya yang dapat dijadikan pegangan bahwa mereka masih hidup, hanyalah pernafasan yang sudah lemah sekali. Karena itu pula, meskipun Ikihu sudah cukup lama berada di dalam ruangan batu itu, Li Wan tetap tidak tahu siapa dia. Sementara itu, Ikihu terus menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Li Wan agar orang itu tidak langsung mati. Kau tidak perlu urus siapa aku, tapi aku mempunyai permusuhan yang dalam dengan Tochue Hek Chuitu, Chin Hu. Cepat kau katakan apakah Li Chun Ju anakmu yang sebenarnya atau anak Tochue Hek Chuitu itu tanya Ikihu lagi. Di wajah Li Wan tampak tersirat seulas senyuman yang ganjil. Tochue Hek Chuitu itu. Chi. Chin. Hu. Anaknya. Maksud, mu kata-kata Li Wan dicetuskan dengan susah payah. Suaranya tersendat-sendat. Hati Ikihu justru diliputi ketegangan menunggu ia menyelesaikannya. Namun di tengah ketegangan hati Ikihu terselit beberapa bagian kegembiraan. Selama 20 tahun belakangan ini, dia terus mencari keturunan musuh besarnya itu. Boleh dibilang ia tidak pernah mendapat berita apapun. Ikihu fanatik sekali dengan prinsipnya yang dikatakan api yang liar sulit dipadamkan, angin musim semi terus berhembus silih berganti. Meskipun ilmu silatnya sekarang sudah mencapai taraf yang tidak terkatakan tingginya, asal masih ada seorang saja keturunan musuhnya yang masih hidup, dia tidak dapat tidur dengan tenang. Sebetulnya pendapat Ikihu itu salah sekali. Yang membuat hidupnya tidak tenang, sebetulnya perbuatannya sendiri. Apabila seseorang tidak melakukan kejahatan, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ia pun dapat hidup dengan tenang. Tetapi sekali seseorang melakukan kejahatan, perbuatannya itu akan membayang-bayangi dirinya sendiri, perasaan khawatir di dalam hati tidak dapat dihapuskan. Seperti seorang pencuri, meskipun sudah berhasil, tetapi setiap saat ia khawatir dirinya akan ketawan. Sedangkan ketegangan di hati Tawoling diliputi dengan perasaan takut. Sebab apabila Liwan mengiakkan pertanyaan Ikihu, sama saja Li Chun Ju telah difonis hukuman mati. Tetapi setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah, Liwan malah terdiam kembali cepat jawab. Iya atau bukan? Tidak usah berteleteletanya Ikihu lagi dengan nada tidak sabar. Sepasang mata Liwan mendelik marah. Tenggorokannya mengeluarkan suara krok. Krok yang aneh. Melihat keadaannya, sepertinya laki-laki itu sedang berusaha. Ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sampai akhirnya dia tidak sempat mengatakan apa-apa lagi. Kepalanya terkulai dan ia pun menghembuskan nafas terakhir. Ikihu semakin gusar melihat dirinya sudah menghamburkan sekian banyak hawa murni tetapi tidak ada hasilnya sama sekali. Tenaga dalamnya dikerahkan dan Tuhu Liwan yang sudah kaku itu pun dipentalkan sampai jauh. Kemudian dia membalikan Tuhunya dan menatap Tawoling sekilas sambil tertawa dingin. Hati Tawoling tergetar. Sekali lagi Ikihu memondong tubuh Lim Chin Ing dia juga menepuk ubun-ubun kepala perempuan itu persis seperti yang dilakukunya pada Liwan. Lim Chin Ing juga mengeluarkan seruan terkejut, darah meremles dari sudut bibirnya. Matanya membuka dan melirik kesekelilingnya. Di mana aku ketika matanya sempat melihat jenazah Liwan, sekali lagi mulutnya menjerit. Ikihu menahan hawa amarah dalam dadanya yang hampir meluap. Li Hu Jin, suamimu sudah mati. Kau juga tidak bisa hidup lebih lama lagi. Apabila ada kata-kata yang inginkan sampaikan. Utarakanlah sekarang juga katanya. Keadaan Lim Chin Ing tampaknya lebih lumayan dibandingkan suaminya tadi. Dia menarik nafas panjang satu kali. Tidak ada pesan apa-apa lagi, jawab Lim Chin Ing kau mempunyai dua orang putra. Yang satu sudah mati terbunuh Tawoling di kediaman Kuan Hang Siau. Masa kau tidak mempunyai pesan apa-apa terhadap putramu yang satunya lagi kata Ikihu dengan panik. Meta Lim Chin Ing langsung mengedar ke sana kemari. Di, ma, ne, dia sekarang dia baik-baik saja. Tetapi dia tidak ingin bertemu dengan kalian lagi. Wajah Lim Chin Ing tampak menyiratkan penderitaan yang tidak terkirakan mendengar ucapan Ikihu. Kenapa tanya Lim Chin Ing sepasang metu Ikihu menatap reaksi Lim Chin Ing lekat-lekat. Dia mengatakan bahwa kalian bukan orang tua kandungnya. Tetapi selama ini kalian selalu menutupi hal ini. Karena itu dia merasa benci dan tidak ingin bertemu dengan kalian lagi, sahuti Ikihu. Tiba-tiba Lim Chin Ing tertegun. Dia memaksakan dirinya untuk berdiri tegak, tetapi keadaannya sudah lemah sekalilah tidak mempunyai tenaga sedikitpun. Setelah berusaha sesaat, wajahnya jadi merah padam, tetapi tetap saja tubuhnya tidak dapat ditegakkan. Mengapa dia bisa berkata demikian kata-kata yang diucapkan Ikihu seakan dirinya mengandung perhatian yang besar terhadap Li Chun Ju. Tetapi sebenarnya semua hanya karangannya sendiri untuk mengetahui benar tidaknya pendapat hatinya saat itu. Cepat katakan, benar atau tidak? Nanti aku bisa sampaikan kepadanya. Meskipun kalian akan mati, jangan sekali-sekali membuat seorang anak bingung dengan riwayat hidupnya sendiri, sungguh ucapan yang menis. Tau Ling yang mendengarkan sampai meremang seluruh bulu kuduhnya. Sekali lagi Lim Chi Ing menarik nafas panjang. Urusan, ini panjang sekali apabila diceritakan, tangan Ikihu masih menekan jalan darah di punggung Lim Chi Ing dia dapat merasakan detak jantung perempuan itu sudah semakin lemah. Dalam sekejap mati saja perempuan itu akan menemui kematiannya, karena perasaannya semakin panik. Tidak usah panjang lebar, yang penting kau jawab, apakah dia anak kandung kalian atau bukan kepala Lim Chi Ing sudah mulai terkulai. Suaranya juga sudah lirih sekali, tetapi keadaan di dalam ruangan batu itu demikian heningnya sehingga Ikihu dan Tau Ling masih bisa mendengar ucapannya dengan jelas. Sekali lagi Lim Chi Ing menarik nafas panjang. Di titik A, memang, bukan, A, nak kandung, K, ni, Ikihu langsung tertawa terbahak-bahak. Tangannya merenggang. Aku memang sudah menduganya Lim Chi Ing memang hanya mengandalkan bantuan hawa murni yang dipancarkan tangan Ikihu di punggungnya sehingga masih sempat hidup beberapa saat. Begitu tangan Ikihu merenggang, ia pun mati seketika. Apakah dia putrat tocu hek cuitu, Cicin Ho tanya Tau Ling panik. Lim Chi Ing sudah mati, mana bisa menjawab pertanyaan Tau Ling. Dengan perasaan lesu Tau Ling berdiri. Di depan pelupuk matanya seakan terlintas bayangan licunju yang sebatang kera, tanpa perlindungan siapapun. Dan di sebelahnya seakan ada Ikihu yang siap menghantam batok kepala pemuda itu dengan telapak darahnya. Hati Tau Ling terasa perih. Sepasang iututnya jadi lemas. Tiba-tiba dia sudah menjatuhkan diri berlutut di depan Ikihu. Hukun, apa yang dikatakan Lim Chi Ing menjelang kematiannya tidak dapat dijadikan pegangan. Apakah kau tetap akan menurunkan tangan jahat kepada licunju? Ucapannya ini benar-benar mengharukan. Siapapun yang mendengarnya pasti akan tergerak hatinya. Tetapi Ikihu sama sekali tidak tergugah, bahkan tampak angker. Hujin, kita sudah menjadi suami istri, tentunya kau tidak mengharapkan kelak aku dicelakai orang. Bukan Hukun, kau memiliki kepandayan yang sakti. Siapa pula yang sanggup mencelakai muhal ini sulit dikatakan, kata Ikihu dengan nada dingin. Hampir 20 tahun ini aku mencari jejaknya. Aku berniat membasmi rumput sampai ke akar-akarnya. Itu bukan hal yang mudah. Kau tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tao Ling sadar banyak bicara pun tidak ada gunanya. Terpaksa dia bangun dari berlutut. Ikihu sendiri terus mondar-mandir di dalam ruangan batu itu. Suasana di dalam ruangan itu demikian heningnya. Tao Ling masih berdiri dengan termangu-mangu. Perasaan hatinya terlalu galau. Bahkan begitu resahnya ia sampai pikirannya menjadi kosong melompong. Sampai cukup lama tiba-tiba terdengar suara boom. Boom seperti ada benda-benda yang dilemparkan di depan pintu. Begitu mendengar suara itu, Ikihu langsung menuju depan pintu. Dia menempelkan telinganya dan mendengarkan suara itu dengan seksama. Tampak wajah Ikihu semakin lama semakin tidak enak dilihat. Tampak menyiratkan kegusaran yang tidak terkirakan. Kemudian dia mendengus dingin. Tangannya menjulur ke depan dan diguncang-guncangkannya pintu batu itu. Tetapi pintu batu itu demikian tebal, beratnya mungkin mencapai laksaan kati. Meskipun tenaga dalam Ikihu sudah hampir mencapai taraf kesempurnaan, tenaga seorang manusia mana mungkin dibandingkan dengan dinding sekokoh itu. Apalagi di kiri kanannya dipasang seutas rantai sebesar lengan manusia dewasa. Karena itu, pintu batu itu tidak bergeming sedikit pun juga. Kegusaran di wajah Ikihu semakin parah, dia terus mondar-mandir di dalam ruangan batu. Langkah kakinya berat sekali. Setiap tempat yang dilaluinya meninggalkan bekas tapa kaki yang dalam. Seakan-akan ia sedang mengumbar kemarahannya dengan kera demikian. Tidak lama kemudian, dari luar berkumandang suara peletak-peletok. Tao Ling tidak mengerti mengapa ketika mendengar suara debuman dari luar, wajah Ikihu langsung tampak menyiratkan kegusaran. Sekarang dia mendengar suara peletak-peletok dari luar pintu. Dia langsung tersadar, rupanya keluarga Seng sedang melemparkan kayu atau balok-balok besar di depan pintu barusan sehingga terdengar suara debuman. Dan suara yang didengarnya sekarang membuktikan bahwa mereka akan membakar ruangan batu itu. Meskipun tembok batu ruangan itu sangat tebal, apabila terbakar selama berhari-hari bermalam-malam, mungkin tiga hari saja pasti seluruh ruangan batu itu sudah merah membara seperti tungku perapian. Dan otomatis orang yang terkurung di dalamnya pun tidak bisa mempertahankan selembar nyawanya. Hati Tawoling menjadi bundah mengingat dirinya akan terbakar hidup-hidup di dalam ruangan batu. Sesaat kemudian sebuah ingatan melintas di benaknya. Perasaannya menjadi lega. Di bibirnya tersungging seulas senyuman yang sudah cukup lama tidak diperlihatkan. Dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba Tawoling mengembangkan seulas senyuman yang manis. Hal ini bukan disebabkan karena jiwanya yang terguncang mengetahui dirinya akan dibakar hidup-hidup oleh keluarga Seng. Tawoling yakin malaikat lemaut pasti akan menjemputnya beberapa hari kemudian, namun hatinya tidak merasa takut sedikit pun. Bahkan tersirat kebahagiaan yang tidak terlukiskan, karena yang akan mati terbakar di dalam ruangan batu itu bukan hanya dia seorang, tetapi termasuk juga Ikihu. Pada dasarnya Tawoling tidak mencintai Ikihu sedikit pun. Kebahagiaan yang dirasakannya tentu bukan karena mereka saling mencintai dan dapat mati bersama. Tetapi karena dia menyadari, apabila Ikihu sampai mati, selembarnya wali Chunju dapat dipertahankan. Li Chunjulah laki iaki yang dicintai Tawoling. Asal Li Chunju dapat meneruskan kehidupannya dengan tentram, meskipun dia harus terkurung dalam ruangan batu dan terbakar menjadi abu, hatinya rela sekali. Di pelupuk matanya kembali melintas bayangan Li Chunju. Cuma kali ini tidak ada lagi bayangan Ikihu yang mengangkat tangannya yang berwarna merah darah ke atas. Bahkan dalam bayangannya Li Chunju sedang tersenyum. Senyuman di bibir Tawoling pun semakin mengembang. Meskipun sadar dirinya pasti akan mati, tetapi hatinya gembira sekali. Sekarang gak merasa Ikihu sama sekali tidak menakutkan. Karena paling lama tiga hari laki-laki itu juga akan melebur jadi abu bersama-sama dirinya. Begitu senangnya hati Tawoling sampai-sampai tertawanya menimbulkan suara terkekeh-kekeh. Ikihu memandang Tawoling dengan dingin. Wajahnya juga tersenyum. Tetapi senyumnya mengandung kemarahan dan menyeramkan. Sampai cukup lama, Tawoling baru mendengar kata Ikihu. Hu Jin, apakah kau mengira aku tidak akan keluar lagi dari ruangan batu ini? Tawoling mendengarkan kepalanya, seakan tidak mendengar apa yang dikatakan suaminya. Sekali Ikihu mengeluarkan suara Tawa yang dingin dan menyeramkan. Hu Jin, dugaanmu salah sekali. Aku pasti bisa keluar dari ruangan batu ini. Seluruh keluarga Seng akan kubunuh sampai binatang peliharaan mereka pun tidak ada yang Kulepaskan. Demikian pula licunju, dia juga tidak bisa meloloskan diri dari kematian, kata-katanya demikian tegas. Seperti mengandung keyakinan penuh. Tetapi Tawoling hanya menggelengkan kepalanya seakan tidak percaya atas apa yang dikatakannya. Ikihu pun tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu mungkin di dalam hati Ikihu memang ada keyakinan bahwa dia bisa keluar dari ruangan batu itu. Karena dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan keluarga Seng di luar. Di luar ruangan batu, sebatang demi sebatang balok telah disusun setinggi tiga depa. Keluarga Seng menumpuk balok dan kayu. Kayu bukan hanya di depan pintu ruangan itu saja, tetapi juga sekelilingnya. Bahkan setiap balok dan kayu sudah direndam sebentar dengan minyak tanah. Mereka menggunakan jenis balok dan kayu dari pohon Seng yang paling cepat menyerap minyak. Karena itu, apabila api diselutkan, kayu dan balok itu akan bertahan lama dalam pembakaran. Dan sekarang pun pembakaran telah dimulai. Rumah batu yang mirip penjara itu sekarang berubah menjadi sarana kermasi. Hanya saja yang dibakar bukan niaya tetapi manusia hidup. Seng Ling dan anggota keluarga lainnya berdiri di kejauhan. Suara tertawa Ikihu yang menyeramkan berkumandang keluar dan terdengar jelas di telinga mereka. Walaupun saat ini Ikihu sudah terkurung di dalam ruangan batu, tetapi nama besar iblis ini memang menggetarkan. Suara tawanya saja masih sanggup membuat wajah-wajah keluarga Seng pucat pasi. Bahkan ada seseorang yang berkata dengan suara berbisik. Mo Aichu, meskipun sekarang kita berhasil mengurungnya di dalam rumah batu itu, tetapi kalau dia sampai tidak mati dan berhasil keluar dari sana, seluruh permukaan tempat tinggal keluarga Seng ini pasti rata menjadi tanah dan jangan harap ada satu pun dari kita yang berhasil meloloskan diri. Seng Ling tidak langsung menyahut, di dalam hatinya juga timbul ketakutan yang sama. Sejak kematian si kakek berambut putih Seng Hao, secara tidak langsung dia sudah menjadi kepala dalam keluarga Seng. Dia juga tahu Ikihau tidak mungkin meloloskan diri dari rumah batu itu. Rasa takut dalam hatinya dan dalam hati setiap anggota keluarganya hanya karena kepandayan Ikihau yang terlalu tinggi dan namanya yang terlalu menggetarkan. Kalian tidak perlu cemas katanya singkat. Seluruh anggota keluarga Seng memang berkumpul di tempat itu. Dari kejauhan mereka melihat api mulai berkobar. Dari kecil api itu membesar. Kurang lebih satu kentungan kemudian, seluruh rumah batu itu sudah tertutup api. Malam harinya, anggota keluarga Seng masih terus menambah balok-balok dan kayu yang telah dilumuri minyak. Dengan demikiannya lah api bukan mengecil bahkan semakin lama semakin besar. Meskipun si jago merah sudah memperlihatkan kegarangannya dan mengurung seluruh rumah batu itu, lidah api tampak menjilat-jilat dan mengeluarkan suara deruan yang mengerikan hati, tetapi para jago keluarga Seng masih tidak berani beristirahat. Mereka ingin menunggu sampai Ikihu benar-benar tidak bisa meloloskan diri lagi baru hati mereka merasa tenang. Cahaya api menyoroti wajah puluhan orang itu. Tampak mimik wajah mereka menyiratkan ketegangan dan ketakutan yang tidak terkatakan. Kalau saja Ikihu sampai mati, nama keluarga Seng pun akan menjulang tinggi seketika dalam dunia Kang Ou. Tapi bagaimana kalau Ikihu tidak mati, berarti seluruh keluarga itu akan musnah oleh pembalasannya. Mereka terus menunggu. Satu hari telah berlalu. Keadaan di dalam rumah batu hening mencekam. Tidak terdengar suara sedikit pun. Baru saja anggota keluarga Seng bermaksud menghembuskan nafas lega, tiba-tiba terdengar suara siulan panjang dan kegusaran dari mulut Ikihu. Mereka saling pandang sesaat. Kemudian masing-masing bergegas mengambil balok dan kayu bakar untuk ditimbun di sekeliling rumah batu itu. Bahkan mereka juga menyiram minyak tanah bergentong-gentong di atasnya. Api pun terus berkobar dan berkobar. Apakah api yang menjulang tinggi itu bisa membunuh atau membakar hidup-hidup seorang pentolan dunia hitam dan raja iblis yang ditakuti seluruh dunia Kang Ou seperti Ikihu? Untuk sementara pengarang sengaja menunda kisahnya kita kembali pada Ikiyok Hang yang tidak sudi berlutut di depan Taoling dan memanggilnya ibu. Begitu kerasnya adat gadis yang satu ini sehingga tulang kakinya patah tetap rela memutuskan hubungan ayah dan anak antara dirinya dengan Ikihu. Dengan golok pemberian seabun jit yang dijadikan tongkat, dia berjalan tertatih-tatih. Rasa nyari yang dirasakannya ditahannya kuat-kuat. Akhirnya dia berhasil juga menempuh perjalanan sejauh 3-4 li. Sakit yang dirasakannya semakin menjadi-jadi. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya, Ikiyok Hang benar-benar tidak dapat mempertahankan diri lagilah menolahkan kepalanya dan memandang ke sekitarnya. Keadaan di tempat itu sunyi-senyap. Ternyata ayahnya tidak mengejarnya atau memintanya kembali. Bibirnya menyunggingkan seulas senyuman. Hal ini membuktikan betapa angkuh dan kerasnya hati gadis itu. Akhirnya dia duduk di atas tanah, sepasang kakinya yang patah perlahan-lahan dilonjorkan ke depan. Dengan hati-hati dia menyambung kembali tulang itu. Ujung pakaiannya dikoyak dan dijadikan pembalut. Setelah selesai, dia beristirahat sejenak. Kemudian baru meneruskan perjalanannya dengan bantuan Golok tadi sebagai penopang. Ketika hari sudah gelap, dia sampai di tepi sebuah danau. Di sekitar danau itu tumbuh berbagai pepohonan. Dan tanah di sekelilingnya juga ditumbuhi rumputan yang cukup tebal. Ikiyok Hang berbaring di atas rumput sampai cukup lama. Bau harum yang terpancar dari rumputan di sekitarnya membuat semangat Ikiyok Hang bangkit. Dia mendongakan kepalanya ke atas. Tampak rembulan sudah menggantung di atas langit. Cahayanya menyorot ke permukaan danau sehingga air tampak cemerlang bagai cermin. Dia segera berjalan ke tepi danau. Kemudian dia membungkukan tubuhnya dan diminumnya air danau yang jernih itu. Setelah rasa dahaganya hilang, dia mengayunkan pecutnya ke tengah danau. Dalam beberapa kali gerakan dia pun mendapatkan tiga ekor ikan yang besar-besar. Ikiyok Hang mencari ranting-ranting kering untuk menyalakan api unggun. Dibakarnya ikan-ikan itu lalu dimakannya dengan lahap. Selama lima hari berturut-turut dia melakukan hal yang sama. Sampai hari keenam, dia merasa tulang kakinya sudah mulai pulih. Dia pun sudah bisa meninggalkan tepi danau itu. Sampai saat itu, dia baru merasa bingung. Kemana dia harus pergi? Biar bagaimana, dia tidak dapat kembali ke Ginhua kok. Dia merantau kemana saja. Bukankah hal itu juga merupakan pengalaman baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan termangu-mangu Ikiyok Hang memandangi air danau yang jernih. Hatinya diliputi kebimbangan. Tiba-tiba di dalam meriak permukaan air, sepertinya ada seseorang yang berjalan dari arah belakang menghampirinya. Tadinya Ikiyok Hang mengira orang itu seorang gembala, penduduk di sekitar tempat itu. Tetapi di bawah sorot matahari, tampak sinar berkilauan terpancar dari pinggang orang itu. Ternyata kilauannya sebatang pedang yang terpantul sinar mentari. Ikiyok Hang cepat-cepat membalikan tubuhnya. Jarak orang itu dengan dirinya tinggal dua depaan. Dia juga dapat melihat jelas wajah orang itu. Ternyata seorang pemuda dengan wajah murung dan tampang pasrah. Siapa lagi kalau bukan Tao Heng Kan? Melihat Tao Heng Kan muncul di tempat itu, hati Ikiyok Hang langsung tergetar. Beberapa hari yang lalu pemuda itu menikam jantungnya dengan pedang. Sekarang bayangan belum pernah terlintas di benaknya itu menjadi terlihat. Sedangkan adik Tao Heng Kan, Tao Ling sudah menikah dengan ayahnya. Ingatan itu pun melintas kembali di benaknya. Selama lima hari berturut-turut di tepi danau, entah sudah berapa kali Ikiyok Hang mengucapkan sumpahnya. Dia akan membunuh Tao Ling, kalau bisa dia akan mencincangnya sampai tubuhnya tidak berbentuk. Sekarang, begitu melihat Tao Heng Kan, kebenciannya tiba-tiba saja meluap. Tampaknya Tao Heng Kan juga tidak menyangka bisa bertemu dengan Ikiyok Hang di tempat itu. Tiba-tiba dia mendongakan kepalanya. Begitu melihat Ikiyok Hang, dia langsung tertegun. I, kau niok, rupanya kau ada di sini juga, tegur Tao Heng Kan. Ikiyok Hang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di dalam pandangan metel, Tao Heng Kan, apa yang dilihatnya mirip dengan sebuah lukisan karya pelukis ternama. Langit yang biru, hari yang cerah, rumput-rumput menghijau, pepohonan melambai-lambai, dan di pinggir danau berdiri seorang gadis yang cantik jelita. Tapi Tao Heng Kan justru tidak tahu apa yang terkandung dalam hati Ikiyok Hang. Dengan perasaan melayang-layang, Tao Heng Kan menghampirinya. Iko niok, apakah kau titik menyalahkan diriku Ikiyok Hang mencibirkan bibirnya? Dia tahu apa yang dimaksud oleh Tao Heng Kan. Untuk apa aku menyalahkan dirimu Tao Heng Kan pun tersenyum. Dari balik pakaiannya dia mengeluarkan sebuah kantong kulit. Luka yang diderita licunju masih belum sembuhlah ada di tempat yang tidak seberapa jauh. Aku ingin mengambilkan sedikit air minum untuknya, Ikiyok Hang memperdengarkan suara tawa yang merdu. Air di danau ini toh bukan milikku. Kalau mau ambil, silakan. Tidak perlu menanya dulu padaku, wajah Tao Heng Kan langsung merah jengah. Dia berjalan ke tepi danau dan mengisi kantong kulitnya dengan air. Ikiyok Hang berdiri di sampingnya kurang lebih dua ciok. Tangan kirinya menggenggam golok pemberian sebuah buncit, sedangkan tangan kanannya memegang pecut lemas. Ikiyok Hang tahu, Tao Heng Kan pasti tidak menyangka bahwa ia mengandung niat jahat kepadanya. Asal dia menggerakkan goloknya saja, pasti Tao Heng Kan akan rubuh di atas rumput dengan bersimbah darah. Dan hal ini merupakan urusan yang bukan main mudahnya. Tetapi bibir Ikiyok Hang masih tersenyum manis. Tubuhnya atau tangannya tidak bergerak sedikit pun juga. Bukan karena dia tidak ingin melihat kematian Tao Heng Kan, melainkan dia tidak ingin Tao Heng Kan mati dengan keruk yang begitu asili. Dia ingin menyiksa batin pemuda itu. Dengan demikian kebencian dalam hatinya baru bisa terlampiaskan. Lagi pula, didalani hatinya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Baginya, pemuda itu merupakan sebuah dekat teki yang rumit. Siapa suhunya yang berilmu tinggi itu? Mengapa dia menyuruh Tao Heng Kan menculik licunju? Ketika Tao Heng Kan mengisi kantong kulitnya dengan air danau, dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan pemuda ini mati begitu saja. Dia akan menyiksanya secara halus dan menyelidiki semua misteri yang menyelubungi dirinya. Ketika Tao Heng Kan kembali berdiri, dia pun memandang pemuda itu dengan seulas senyuman manis. Tao Kong Chu, kemana gurumu Tao Heng Kan seperti terkejut mendapat pertanyaan yang tidak terduga-duga itu? Guru ku sedang pergi. Aku sendiri tidak tahu dia kemana, sekali lagi I Giok Hang tersenyum. Tao Kong Chu, adikmu sudah menikah. Apakah kau sudah mengetahuinya Tao Heng Kan terkejut sekali lagi? Sudah menikah katanya terhenti sejenak, kemudian dia baru melanjutkan kembali, menikah dengan siapa? Kau menikah dengan Gin Leng Hiat Dang, I Ki Hu, Metle, Tao Heng Kan langsung membelalak lebar-lebar. Menikah dengan ayahmu ajah I Giok Hang langsung tampak burung. Tao Kong Chu, mengapa kau menyebut I Ki Hu sebagai ayahku? Hubungan kami sudah putus. Jangan membuat aku marah Tao Heng Kan tertegun mendengar ucapannya. Aku tidak tahu urusan yang sebenarnya, harap I Kou Nio sudi memaafkan. Sebetulnya apa yang telah terjadi? Dapatkah I Kou Nio menjelaskannya I Giok Hang dapat mendengar nada suara Tao Heng Kan yang mengandung perhatian kepadanya? Bibirnya pun menyunggingkan seulas senyuman yang pahit. I Ki Hu dengan kejam mematahkan kedua tulang kakeku, tentu saja aku tidak sudi menganggapnya sebagai ayah. Tao Kong Chu, kita tidak membicarakan urusan ini. Kau tadi mengatakan Li Chun Ju ada di tempat yang tidak jauh. Di mana dia? Mari kita sama-sama menemuinya Tao Heng Kan pun tidak mendesak lagi. Tadinya dia mengira ucapan I Giok Hang tentang pernikahan Tao Ling dan I Ki Hu hanya gurawan. Baik mereka segera berjalan bersama meninggalkan tepi danau itu. Kurang lebih satu li, tampak sebuah bukit yang luas. Di sana tampak dua ekor kuda. Tao Heng Kan segera menghambur ke depan. Aih tiba-tiba Tao Heng Kan mengeluh I Giok Hang bingung melihat tingkahnya. Ada apa tanya I Giok Hang? Tao Heng Kan menunjuk ke arah gundukan rumput di depannya. Ta, di dia masih tidur di sini. Dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Sekarang karena na perginya mendengar ucapan Tao Heng Kan, I Giok Hang langsung tertawa getir. Orang itu benar-benar sudah menjadi benda pusaka, di sana-sini menjadi bahan rebutan. Jangan-jangan ada orang yang menculiknya lagi, padahal I Giok Hang hanya asal ucap saja, tetapi bagi pendengaran Tao Heng Kan justru menjadi suatu pertimbangan. Wajahnya langsung berubah. Ikonio, maksudmu? Li Chun Ju diculik lagi oleh orang lain I Giok Hang benar-benar bingung melihat sikapnya. Kalau benar, memangnya ada apa Tao Heng Kan tidak menjawab. Tubuhnya melesat mendaki ke atas bukit. I Giok Hang mengayunkan pecut di tangannya. Terdengar suara tar yang memecahkan keheningan. Pecutnya sudah menyambar tempat sejauh setengah depaan. Dengan meminjam tenaga lontaran pecut itu, tubuh I Giok Hang pun mencelat ke udara. Tiga kali berturut-turut tubuhnya menjungkir balik. Ketika melayang turun kembali, dia sudah melewati Tao Heng Kan. Ketika kedua orang itu sudah sampai di puncak bukit, mereka segera mengedarkan pandangan matanya. Pada jarak kurang lebih dua li di barat daya, tampak debu mengepul tinggi. Tidak syak lagi ada orang yang menunggang kuda dengan kecepatan tinggi menempuh perjalanan. Hati Tao Heng Kan panik sekali ikonio, aku ingin mengejar mereka. I Giok Hang memang tidak mempunyai tujuan kemanapun. Lagipula hatinya sudah bertekad untuk menyiksa pemuda ini perlahan-lahan demi membalaskan sakit hatinya akibat diputuskan hubungan antara ayah dan anak gara-gara Tao Ling. Aku ikut bersamamu, kata I Giok Hang segera. Kedua orang itu segera menuruni bukit. Di dalam dunia bulim mereka termasuk remaja yang sudah memiliki kepandayan tinggi. Bahkan dapat digolongkan jago kelas satu. I Giok Hang di depan, Tao Heng Kan di belakang. Gerakan tubuh kedua orang itu persis seperti bintang komet yang melesat. Dalam waktu yang singkat mereka sudah mengejar sejauh belasan li. Ketika mereka baru mulai mengejar, kepulan debu karena derapan kaki kuda lawan masih terlihat. Tetapi setelah berlari sejauh belasan li, kepulan debu itu semakin lama semakin jauh. Akhirnya bukan saja tidak terkejar, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Tao Kong Chu, rasanya tidak mungkin terkejar lagi, kata I Giok Hang. Begitu paniknya sehingga selembar wajah Tao Heng Kan merah padam. Tidak bisa. Kalau tidak terkejar, selembar nyawaku ini pasti hilang. Sebetulnya apa yang ada pada diri Li Chun Ju, mengapa dia menjadi rebutan semua pihak? Tanya I Giok Hang. Tao Heng Kan menarik nafas panjang. Aku juga tidak tahu. Tetapi apabila aku sampai kehilangan pemuda itu, guruku pasti tidak akan mengampuni. Aku mati tidak apa-apa, tetapi kedua orang tuaku pasti akan menemui bencana. Bagaimana baiknya I Giok Hang mendengar suara Tao Heng Kan demikian gugup. Saking paniknya seluruh tubuh pemuda itu dibasahi oleh keringat dingin. Hatinya semakin penasaran. Terpaksa ia mengikuti terus pemuda itu. Mereka kembali berlari sejauh belasan Li. Mereka sudah melintas daerah perbukitan. Bahkan sudah sampai di jalanan yang bertumpur dan becek. Baru saja mereka berjalan beberapa tindak, tiba-tiba I Giok Hang menarik nafas panjang. Tao Kong Chu, rasanya kita tidak perlu membuang-buang tenaga sembari berbicara, I Giok Hang menghentikan gerakan kakinya. Tao Heng Kan masih berlari sejauh beberapa dipa baru ikut berhenti. Kenapa tanya Tao Heng Kan? Tao Kong Chu, tadi di atas bukit kita memang melihat kepulan debu yang tinggi. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau mendengar suara derap kaki kuda? Mendengar pertanyaannya, Tao Heng Kan langsung tertegun. Diam-diam dia mengingat-ingat. Kenyataannya dia memang tidak mendengar derap kaki kuda ataupun ringkikannya. Mungkin orang yang menculiknya memiliki ilmu ginkeng yang sudah mencapai taraf tertinggi karena itulah kita tidak sanggup mengejarnya, I Giok Hang menggelengkan kepalanya. Kalau orang yang menculiknya menguasai ilmu ginkeng yang tinggi sekali, di saat berlari, dia tidak perlu menginjakan kakinya di atas tanah, hanya perlu menutul saja. Mana mungkin bisa timbul kepulan debu setinggi itu? Coba kau perhatikan, apakah ini jejak kaki manusia? Tao Heng Kan menundukkan kepalanya melihat ke jejak kaki yang ditunjuk oleh I Giok Hang. Karena tanah di situ becek dan berlumpur maka jejak kaki terlihat dengan jelas. Tao Heng Kan memperhatikan dengan seksama. Jejak itu tidak mungkin ditinggalkan oleh kaki manusia. Bentuknya aneh dan arahnya terus lurus ke depan. Meskipun bentuknya memang mirip dengan kaki manusia, tetapi jauh lebih panjang dan jari jemarinya besar-besar. Setelah melihat jejak kaki itu, hati Tao Heng Kan langsung tertegun. Meskipun seseorang yang tubuhnya tinggi besar, tetap tidak mungkin mempunyai tapak kaki yang begitu lebar, panjang bahkan jari jemarinya besar-besar seperti itu. Lagi pula tidak masuk akal bila seseorang berjalan di luaran tanpa memakai sepatu. Ikonio, pengetahuanmu jauh lebih luas. Apakah kau dapat menduga jejak kaki apa yang terlihat ini tanya Tao Heng Kan? I Giok Hang tersenyum mendengarkan pujiannya. Tao Kong Chu, pujianmu terlalu tinggi. Orang seperti aku ini mana pantas dikatakan berpengetahuan luas hati Tao Heng Kan sedang tegang-tegangnya. Ucapan I Giok Hang yang diiringi dengan senyuman manis itu tetap sempat membuat dirinya terpaku sesaatlah menarik nafas panjang. Ikonio, kalau aku tidak berhasil mengejar Li Chun Ju. Mau tidak mau aku harus bunuh diri, sembari berkata, tubuhnya langsung berkelebat lagi melesat ke depan. Dengan tergesa-gesa I Giok Hang mengikuti Tao Heng Kan. Kembali mereka berlari sejauh 3-4 Li. Tanah yang becek sudah dilalui. Di hadapan mereka tampak tanah yang keras dan kering. Jejak kaki yang aneh itu pun putus sampai di situ. Tao Heng Kan hanya termangu-mangu. Sesaat kemudian berlari lagi. Setelah berlari sejauh belasan Li, di hadapan mereka sekarang membentang sebuah sungai yang lebar. Sungai itu lebarnya hampir mencapai delapan depa. Sampai di situ kembali Tao Heng Kan termangu-mangu beberapa saat. Tingkahnya seperti orang linglung. Kemudian, tampak dia menghunus pedangnya kemudian bermaksud menggorok batang lehernya sendiri. I Giok Hang yang berdiri di sampingnya sejak tadi sudah melihat sikap Tao Heng Kan yang mencurigakan. Mimik wajah pemuda itu menyiratkan keputusasaan. Maka dari itu, baru saja tangan Tao Heng Kan bergerak, ia segera mengayunkan pecutnya. Tali pecut itu laksana seekor ular hidup yang langsung melilit pedang di tangan Tao Heng Kan. Seret! I Giok Hang menarik pecutnya kuat-kuat sehingga pedang Tao Heng Kan menjauh dari batang leharnya. Tao Kong Chu, usiamu masih sangat muda. Mengapa memilih jalan pendek? Kembali Tao Heng Kan menarik nafas panjang dan menatap I Giok Hang dengan wajah menyiratkan penderitaan. I Kou Nio kau tidak bisa menolongku biarkan aku menempuh jalanku sendiri. I Giok Hang tertawa sumbang. Tao Kong Chu, kau lihat keadaanku. Ayahku sendiri sudah tidak menginginkan aku. Tetapi aku masih mencintai kehidupan ini. Sedangkan kau, orang tuamu masih ada, masih ada keluarga yang akan melindungimu. Mengapa kau malah memilih jalan kematian Tao Heng Kan termangu-mangu sesaatlah menjelenggelengkan kepalanya. Jari tangannya mengendur. Pedang yang digenggamnya pun terlepas dan jatuh dengan menimbulkan suara dentangan di atas tanah. I Giok Hang membungkukan tubuhnya untuk memungut kembali pedang itu. Dia memasukkan pedang Tao Heng Kan ke dalam sarungnya. Iku Unio mengapa kau begitu baik terhadapku tanya Tao Heng Kan dengan tampang kebodoh-bodohan. Kau juga baik terhadapku, sahut I Giok Hang sambil tersenyum. Beberapa hari yang lalu, ketika gurumu memerintahkan kau menikam aku, kau toh tidak sudi melakukannya. Tapi-tapi aku, toh wajah Tao Heng Kan merah pada menengingat kejadian itu. Kau tidak perlu banyak bicara lagi. Sekarang belum tentu kita gagal mengejar orang atau siapa saja yang menculik Li Chun Ju itu. Lebih baik kita lanjutkan pengejaran kita tetapi bagaimana kau bisa tahu arah mana yang diambilnya setelah menyeberangi sungai. Bagaimana kita bisa mengejarnya kalau tidak ada kepastian bagaimana lagi? Terpaksa kita mengadu peruntungan, Tao Heng Kan tertawa getir. Iku Unio, itu sama artinya dengan nyawa kita sudah hilang dua bagian. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kau bersedia menempuh bahaya sebesar ini mendengar ucapan Tao Heng Kan yang tulus. Hati Iji Yok Hang tergerak juga. Di samping itu dia juga tahu bahwa Tao Heng Kan memang seorang laki-laki sejati. Namun Iji Yok Hang tetap tidak mampu mengubah niatnya. Iji Yok Hang menatap Tao Heng Kan lekat-lekat. Tao Kong Chu, apa yang terjadi atas dirimu sudah menjadi buah bibir orang-orang di dunia bulim. Mereka menganggapmu sebagai tokoh yang misterius. Sebetulnya apa yang menyebabkan kau membunuh Lipo di kediaman Kuan Hang Siao hari itu? Siapa sebenarnya suhumu? Dapatkah kau menceritakannya kepada Kuta Oh Heng Kan tertegun sesaat? Iku Unio, seandainya aku tidak bertemu denganmu di tepi sungai itu, mungkin sekarang aku sudah mati bunuh diri. Aih, sebetulnya aku tidak boleh menutupi masalah ini terhadapmu, betul. Lagipula kita sudah saling mengenal, karena itu seharusnya kita saling terbuka, Tao Heng Kan menganggukan kepalanya. Tapi, Iku Unio aku khawatir, meskipun aku menceritakan dengan terus terang, belum tentu kau akan mempercayainya. Aku memang tidak mudah mempercayai perkataan seseorang, tetapi aku percaya penuh kepadamu. Wajah Tu Heng Kan tampak menyiratkan perasaan terharu. Kemudian dia mengedarkan pandangan matanya ke sekitarnya. Igi Yok Hang tersenyum melihat sikap Tao Heng Kan. Tao Kong Chu, apakah kau khawatir ada yang mendengarkan kata-katamu? Pada jarak sejauh beberapa Li dari tempat ini, rasanya tidak ada orang lain lagi. Iku Unio, apabila kita tidak berhasil menemukan Li Chun Ju kembali, guruku pasti akan mencari kita sampai bertemu. Pada saat itu, aku khawatir kita tidak akan terlepas dari tangan kejunya, sebaiknya kau wajah Igi Yok Hang tampak menyiratkan kelembutan. Tao Kong Chu, tidak perlu kau teruskan lagi kata-katamu. Pokoknya aku tidak akan meninggalkan kau begitu saja, sekali lagi wajah Tao Heng Kan menyiratkan keharuan yang tidak terkatakan. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Igi Yok Hang raterat. Iko Unio, suatu hari kelak, apabila aku sudah bisa memutuskan sendiri apa yang akan ku lakukan, aku tentu tidak akan melupakanmu. Igi Yok Hang tahu kata-kata yang diucapkan Tao Heng Kan ada kaitannya dengan penemuannya yang janggal. Pokoknya, dia yakin Tao Heng Kan akan menceritakan semuanya. Karena itu dia tidak ingin mendesaknya sekarang juga. Tao Kong Chu, mengapa kau bicara seperti itu Igi Yok Hang mendengarkan kepalanya. Tampak sepasang metel, Tao Heng Kan sedang menatapnya lekat-lekat. Dari sinar mata pemuda itu terpancar berbagai perasaan. Tanpa disadari jantung Igi Yok Hang berdegup-degup dengan cepat. Wajahnya jadi merah padam, dia merasa ada perasaan yang ganjil menyelinap dalam hatinya. Kedua orang itu berdiri saling berhadapan dan bergenggaman tangan untuk beberapa saat. Iko Nio, menurutmu arah mana yang harus kita ambil tanya Tao Heng Kan setelah melepaskan genggaman tangan gadis itu? Igi Yok Hang mendengarkan kepalanya memperhatikan sungai itu. Tampak air sungai mengalir dengan ras. Permukaannya pun lebar dan di sekitarnya tidak tampak perahu satu pun. Meskipun orang yang ilmu ginkangnya tinggi sekali dan jago berenang sekalipun, tidak mudah menyeberangi sungai itu. Rasanya siapapun yang menculik Li Chun Ju juga tidak menyeberangi sungai itu. Tao Kong Chu, kita terpaksa mengadu nasib saja jari tangan Igi Yok Hang menunjuk ke sebelah kanan. Kita ambil arah kanan saja baik, sahut Tao Heng Kan. Mereka pun turun ke sungai dan mengambil arah kanan. Baru saja tubuh mereka masuk ke dalam sungai, tiba-tiba terdengar suara deburan yang keras, air sungai pun bergelombang dan beriak-keriak. Kemudian tampak dua sosok makhluk muncul dari dalam sungai. Salah satu di antaranya memiliki tubuh tinggi besar. Begitu kekarnya hampir menyerupai raksasa. Kalau dilihat sepintas lalu makhluk itu seperti manusia. Tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, sebenarnya bukan. Pokoknya sejenis makhluk aneh yang boleh dikatakan, monyet bukan, orang hutan pun bukan. Tubuhnya penuh dengan bulu berwarna hitam. Hidungnya mendungat ke atas, dan mulutnya merah seperti bersimbah darah. Tampangnya benar-benar menakutkan. Tampak makhluk aneh itu memanggul seseorang. Dan orang yang dipangguinya itu ternyata licunju, yang sedang dicari-cari oleh Tao Hengkan. Yang satunya seperti seorang pendetala memakai jubah berwarna kuning. Begitu keluar ke permukaan air. Pendeta itu tertawa terbahak-bahak sambil menepuk paha makhluk aneh itu. Ternyata tenggorokan makhluk aneh itu pun mengeluarkan suara Ho, 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 Ho tanda seru seperti tertawa tapi bukan. Benar-benar menggidikan bulu Roma. Pendeta itu mengulurkan tangannya dan menurunkan tubuh licunju. Kemudian dia menepuk punggung pemuda itu keras-keras. Licunju langsung mengeluarkan suara Ho ata sejumlah air keluar dari mulutnya. Setelah itu licunju baru membuka matanya. Siapa kau? Untuk A, kau membawa aku ke sini tanya licunju. Kau tidak perlu tanya siapa aku. Kalau aku tidak menolongmu, mungkin selembar nyawamu sulit lagi dipertahankan, jawab pendeta dengan tersenyum. Licunju teringat berbagai peristiwa yang dialaminya selama satu bulan itu. Semua serba aneh dan hampir tidak masuk akal. Sejak dilukai oleh tiga iblis dari keluarga Leng, boleh digelang dia tidak pernah melewati satu hari pun dengan tenang. Tanpa dapat ditahan lagi dia menarik nafas panjang. Sepasang matanya dipejamkan kembali dan dia pun tidak berkata apa-apa lagi. Setelah terluka oleh tiga iblis dari keluarga Leng, licunju dibawa oleh Igyo Ahang ke wilayah barat. Tetapi baru setengah jalan, gadis itu merasa tidak memerlukannya lagi dan melemparkan tubuhnya yang sekarat di tengah jalan. Kemudian dia ditolong oleh Leng Chaua Sian Shing. Lalu dia ditukar dengan lencana Gin Leng Hia Chiangnya Iki Hu serta dibawa oleh Igyo Ahang ke lembah Gin Huako. Ketika Iki Hu dan putrinya meninggalkan Gin Huako, Sog Boon Chip yang yakin bahwa ia adalah putera sahabat lamanya langsung membawanya ke kamar batu dan memaksanya tidur di atas batu banyan siping. Pada saat itu licunju berpendapat bahwa untuk sementara dirinya bisa meresapi ketenangan. Tidak disangka-sangka, tak lama setelah Sog Boon Chip keluar dari niangan batu, terdengarlah suara krek. Pada saat itu, licunju sedang memejamkan matanya beristirahat. Hatinya mulai tenang melihat perhatian Sog Boon Chip terhadap dirinya. Maka ketika mendengar suara itu, dia mengira Sog Boon Chip kembali lagi. Karena itu pula perhatiannya tidak tertarik. Tetapi dia tetap mengedarkan hawa murni dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki. Dia dapat merasakan seseorang sudah sampai di sampingnya. Perlahan-lahan dia membuka matanya. Setelah melihat dengan jelas, tanpa dapat ditahan lagi mulutnya mengeluarkan suara seruan terkejut. Ternyata orang yang berdiri di sampingnya, bukan lain daripada Tao Heng Kan yang membunuh kokonya di kediaman Kuan Hang Siao. Tampak Tao Heng Kan berdiri di sampingnya dengan tangan menggenggam sebatang pedang. Matanya yang berkilauan menatap licunju lekat-lekat. Apa yang akan kau lakukan seru licunju sambil mencoba bangun? Seperti merasa bersalah, Tao Heng Kan mengembangkan seulas senyuman. Sahabat Li, aku mendapat perintah dari Suhu untuk mengajakmu menemuinya, siapa gurumu? Mengapa dia ingin bertemu dengan kutanya licunju keheranan? Tao Heng Kan tidak memberikan jawaban. Dia mengulurkan tangannya dan menotok jalan darah di pundak licunju. Pada dasarnya kepandaian licunju memang sudah musnah. Setelah ditotok oleh Tao Heng Kan, dia semakin tidak bisa mengadakan perlawanan. Tao Heng Kan menghunus pedangnya, setelah itu dia memondong tubuh licunju dan dibawanya keluar dari rumah batu itu. Begitu menerjang keluar, Tao Heng Kan langsung berhadapan dengan I Giok Hang. Ketika terjadi perkelahian sengit antara I Giok Hang dengan Tao Heng Kan, licunju masih dipondong oleh pemuda itu. Kemudian Tao Heng Kan berhasil meloloskan diri. Licunju hanya merasa dirinya dibawa ke dalam sebuah hutan kecil. Kemudian dia letakannya di atas tanah. Entah berapa lama sudah berlalu, dia baru mendengar suara pembicaraan. Suara pembicaraan kedua orang itu dekat sekali dengannya, tetapi tubuh Licunju tidak dapat bergerak sedikitpun. Karena itu dia tidak tahu siapa mereka. Telinganya mendengar sebuah suara yang lengking dan menusuk gendang telinga. Muridku, dengan susah payah kita baru berhasil mendapatkan tiga tongtian pao hong, naga pusaka penembus langit, mengapakah sembarangan menggunakannya sebagai senjata rahasia? Seandainya aku tidak keburu datang, pasti tiga batang tongtian pao hong ini sudah terjatuh ke tangan tiga iblis dari keluarga leng, atau tangan lengcoa siang sing. Bukankah timbul kesulitan lagi yang lainnya suara yang lain ternyata suara Tao Heng Kan. Suhu, pada waktu itu keadaan terlalu mendesak. Aku pun tidak berpikir panjang lagi. Seandainya aku tidak menyambitkan tiga batang tongtian pao hong itu, nyawaku sendiri sulit dipertahankan, apalagi membawa orang ini menemuimu. Licunju mendengar kedua orang itu membicarakan tongtian pao hong, diam-diam hatinya jadi tergerak. Entah di mana dia pernah mendengar cerita tentang apa yang dinamakan naga pusaka penembus langit itu. Tetapi ingatannya tidak dapat tergugah. Rasanya seperti sebuah lambang atau kode atau bisa jadi nama sejenis senjata rahasia. Sampai letih Licunju menguras pikirannya, ia masih tidak sanggup mengingat kembali benda apa yang disebut tongtian pao hong itu. Telinganya kembali mendengar suara yang melengking tadi. Tiga buah tongtian pao hong ini ku dapatkan dari kedua orang tuamu. Kemudian aku mendapatkan satu lagi dari saku pakaian lipo. Sekarang jumlahnya ada empat, berarti kurang tiga lagi. Ha, ha, ha. Kata-kata yang terucap dari mulut tao hong kan justru singkat sekali. Betul sisa yang tiganya ada pada bocah ini. Kau harus mengawasinya baik-baik. Aku ada sedikit urusan sehingga harus pergi. Jangan sekali-sekali membiarkan bocah ini meloloskan diri suhu tidak perlu khawatir terdengar tao hong kan menyaut. Mendengar sampai di sini, hati Licunju merasa heran. Karena dia dapat menduga bocah yang dimaksud orang yang suaranya melengking itu pasti dirinya sendiri. Dan orang itu ingin mendapat tiga buah tongtian pao hong darinya. Sebetulnya benda apakah tongtian pao liong itu? Dia sendiri merasa bingung dan tidak mengerti benda apa yang dimaksudkan. Tetapi ada satu hal yang sudah dimengerti oleh Licunju, bahwa kematian kokonya lipo ternyata ada kaitannya dengan benda bernama tongtian pao liong itu. Perasaan Licunju seperti bergejolak. Dia mendengar lagi orang itu berkata, Kepergianku ini tidak tentu lamanya. Kau boleh mebebaskan jalan darahnya, tetapi harus menjaga jangan sampai meloloskan diri, apalagi sampai mati tao hong kan mengingatkan sekali lagi. Setelah itu Licunju tidak mendengar suara apa-apa lagi. Dia hanya merasa pundaknya ditepuk oleh seseorang. Tau-tau totokan di tubuhnya sudah bebas. Secepat kilat Licunju membalikan tubuhnya. Kurang lebih sepuluh dipadari tempatnya berada, tampak sesosok bayangan tinggi kurus sedang melesat pergi bagai terbang. Gerakannya tidak menimbulkan suara sedikit pun sehingga mirip setan gentayangan. Sedangkan orang yang membebaskan jalan darahnya siapa lagi kalau bukan tao hong kan. Meskipun jalan darah Licunju sudah terbuka, tetapi dia tidak mempunyai tenaga sedikitpun untuk melawan tao hong kan. Matanya menatap pemuda itu dengan sinar mengandung kemarahan. Untuk apa kau membawa aku kemari tanya Licunju. Tao hong kan memperlihatkan tertawa yang getir. Sahabat Li, aku sama sekali tidak ada niat mencelakaimu, kau tidak perlu khawatir Licunju mendengus dingin. Kalau begitu, mengapa kau membunuh kokoku tao hong kan menarik nafas panjang. Dia memalingkan kepalanya tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Licunju melihat dirinya berada di atas sebuah pukit. Di sampingnya juga terdapat dua ekor kuda yang sedang memamah rumput. Diam-diam Licunju berpikir dalam hati. Seandainya aku menggunakan kesempatan di saat orang itu tidak sadar dengan mencuri seekor kuda untuk melarikan diri, rasanya bisa juga, tetapi berpikir sampai di situ, hatinya dilanda kegelisahan kembali. Biarpun bisa melarikan diri, tapi kemana tujuannya? Sebetulnya Licunju mempunyai keluarga yang harmonis. Kedua orang tuanya pun merupakan tokoh-tokoh kelas satu di dunia Kang O yang namanya sudah cukup terkenal. Tetapi sejak tao hong kan membunuh Lipo, kokonya, keluarga mereka terpencar dan akhirnya menjadi terkatung-katung seperti sekarang ini. Licunju menatap bayangan punggung tao hong kan dengan mata menyorotkan dendam membara. Sampai lama sekali dia memandangi pernuda itu, akhirnya dalam benaknya timbul bayangan tao ling. Dia teringat kasih sayang yang diperlihatkan tao ling selama ini. Hatinya timbul gejolak yang sulit dilukiskan. Licunju hanya dapat menarik nafas panjang. Selama dua malam dia bersama-sama tao hong kan di tempat itu. Di antara mereka tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Pada hari ketiga, tao hong kan tahu luka yang diderita Licunju parah sekali. Tidak mungkin dia bisa meloloskan diri. Perasaannya pun menjadi lega. Teringat persediaan air sudah habis, maka dia berjalan menuju tepi danau untuk eng ambil air. Tidak disangka-sangka dia bertemu dengan Igi Yok Hang di tempat itu. Setelah tao hong kan meninggalkannya, timbul niat Licunju untuk melarikan diri, dia berusaha bangun, tetapi tubuhnya lemah sekali. Dengan susah payah dia baru berhasil berdiri, kepalanya terasa pening dan pandangan matanya langsung berkunang-kunang. Bahkan dia tidak sanggup berdiri tegap. Ketika ia bermaksud memaksakan diri melangkah ke depan beberapa langkah untuk bersandar di batang pohon, tiba-tiba dari belakangnya muncul dua sosok bayangan. Ketika Mat Celicunju sempat melihat dua sosok bayangan itu dengan jelas, dia sangat terkejut. Ternyata yang dilihatnya itu yang satu seorang pendeta, sedangkan yang satunya lagi sejenis makhluk aneh yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Lagi pula bentuk makhluk itu begitu aneh. Bahkan Licunju tidak pernah tahu bahwa di dunia ini ada jenis makhluk seperti itu. Tadinya Licunju ingin berteriak, tetapi baru saja mulutnya membuka, pendeta berjubah kuning yang muncul bersama-sama makhluk aneh itu sudah berkelebat ke depannya dan menotok jalan darah Licunju. Pemuda itu pun tidak dapat bergerak lagi. Makhluk yang mirip manusia tapi bukan manusia itu langsung membungkukan tubuhnya dan mengangkat Licunju di pundaknya. Kemudian mereka melesat ke depan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai, dan meloncat ke dalamnya. Di dalam sungai, Licunju memaksakan diri untuk menutup pernafasannya. Ketika ia mulai tidak kuat dan sudah meneguk air sungai itu beberapa tegukan, tiba-tiba makhluk yang menyeramkan dan pendeta berjubah kuning itu menyembulkan kepalanya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, pendeta itu langsung berkelebat menotok jalan darah Igi Yok Hong dan Tao Heng Kan. Apabila dalam keadaan biasa, pasti jalan darah mereka tidak semudah itu bisa tertotok. Namun pada saat itu mereka sedang terkesima memandangi makhluk aneh yang muncul dari permukaan air itu. Maka dalam keadaan tanpa dapat bertahan lagi jalan darah mereka langsung tertotok. Kemudian pendeta itu memberi isyarat kepada si makhluk aneh. Mereka memondong tubuh Licunju kembali dan dibawanya lari meninggalkan tempat itu. Kira-kira menempuh perjalanan belasan Li. Mereka baru berhenti. Makhluk aneh itu menurunkan tubuh Licunju. Pendeta itu menatap Licunju sambil tertawa terkekeh-kekeh. Benar-benar keberuntungan bagi kami bahwa kau tidak sampai mati, hati Licunju kesal dan marah. Dia mendengus dingin aku malah menganggap lebih baik mati, kata Licunju. Pendeta itu mengeluarkan seruan terkejut. Akah, kau sama sekali tidak boleh mati pada saat itu, dalam hati Licunju memang berpendapat lebih baik mati daripada hidup tersiksa seperti itu. Apabila saat itu dia mengetahui bahwa Tao Ling telah menikah dengan Gin Leng Hia Chiang, Iki Flu, mungkin dia langsung bunuh diri saking kecewanya. Yang membuat Licunju mempertahankan kehidupannya justru mengingat cinta kasih yang sudah terjalin antara ia dengan Tao Ling. Karena itu pula, setelah mendengar ucapan si pendeta berjubah kuning, dia langsung tertawa getir. Mengapa aku tidak boleh mati mimik wajah pendeta itu berubah menjadi serius? Mungkin kau ketua agama kami. Kalau kau sampai mati, ribuan bahkan laksaan umat agama kami berada di bawah bimbingan siapa lagi mendengar kata-kata pendeta itu, Licunju semakin heran. Jangan-jangan pendeta ini otaknya kurang waras, pikirnya diam-diam. Apa yang kau maksudkan tanya Licunju? Tiba-tiba pendeta itu mengangkat tangannya dan menampar pipinya sendiri sebanyak dua kali. Urusan sebesar ini, mengapa aku membocorkannya gumam pendeta itu sambil tersenyum kepada Licunju? Apa yang ku katakan tadi, anggap saja kau tidak mendengarnya, hati Licunju merasa geli. Dia semakin yakin dengan pendapatnya sendiri bahwa pendeta itu memang gila. Karena itu pula, dia tidak mengungkit persoalan tadi lagi. Sekarang kemana kau akan membawa aku di dalam sekte agama kami, ada seorang lama tua dan dua orang coan lunong, semacam penasehat, yang sedang menunggumu. Aku harus membawa kau menemui mereka, Licunju semakin tidak mengerti apa yang sedang dihadapinya. Tetapi karena ia sudah jatuh ke dalam tangan mereka, terpaksa dia mengikuti nasibnya saja. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pendeta itu kembali memberi isyarat tangan agar memondong tubuh Licunju. Mereka terus menuju barat. Sedangkan Igi Yok Hang dan Tao Heng Kan mengambil arah yang berlawanan setelah jalan darah mereka berhasil dibebaskan sendiri. Mereka tidak tahu bahwa pendeta itu memang sengaja menyesatkan mereka. Mula-mula pendeta dan makhluk aneh berlari ke arah timur, tapi kemudian memutar ke barat. Tentu saja tujuannya agar mereka tidak berhasil menemukan Licunju. Pendeta berjubah kuning itu menguasai ginkeng yang sangat tinggi. Selama beberapa hari mereka menempuh perjalanan dengan berlari. Tidak tanpa keletihan sedikit pun yang tersirat di wajahnya. Hal ini membuktikan bahwa tenaga dalamnya pun sangat tinggi. Diam-diam Licunju menghitungi hari-hari yang sudah mereka lalui. Sampai saat itu, mereka sudah menempuh perjalanan selama 18 hari. Setiap hari mereka hanya menyentap ransum kering. Jalan yang ditempuh berkelok-kelok karena melalui daerah pegunungan. Mereka tidak pernah bertemu dengan seorang manusia pun. Sampai hari ke-19, mereka melewati sebuah gunung yang menjulang tinggi. Licunju mendengar suara riak air. Dia segera membuka matanya. Ternyata mereka sudah sampai di tepi sebuah sungai. Air sungai itu mengalir dengan ras. Ombaknya tampak bergulung-gulung tinggi. Sungai apa ini teriak Licunju. Sungai Yalu Campu, sahup pendekta berjubah kuning itu. Kemudian dia menjatuhkan dirinya berlutut dan menyembah ke arah sungai itu. Licunju terkejut sekali. Dia pernah mendengar seseorang mengatakan bahwa di perbatasan Tibet ada sebuah sungai besar yang dinamakan Yalu Campu. Apakah ia sekarang sudah mencapai perbatasan Tibet? Baru saja Licunju ingin mengajukan. Pertanyaan lagi, tiba-tiba dari tempat tidak seberapa jauh berkumandang suara dengungan. Dan pendekta berbaju kuning itu pun mengeluarkan suara syulan sebagai sahutan. Tidak lama kemudian, tampak empat sosok bayangan melesat ke arah mereka. Setelah dekat, Licunju dapat melihat bahwa keempat orang itu juga para pendekta berjubah kuning. Bedanya di lengan jubah mereka terdapat sulaman dari benang emas. Apakah orangnya sudah berhasil disambut? Tanya keempat pendekta itu. Sudah, sahup pendekta yang membawa Licunju. Keempat pendekta itu segera mengeluarkan lembaran kertas seperti matu uang dan diberikannya kepada pendekta yang membawa Licunju. Kemudian keempat pendekta itu menghampiri Licunju. Dengan masing-masing mengangkat sebuah anggota tubuh Licunju, mereka membawanya berlari secepat kilat. Sejak awal hingga akhir, Licunju tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan para pendekta itu. Tapi tampaknya mereka tidak berniat jahat. Karena itu, Licunju pun tidak memberikan tanggapan apa-apa. Mereka terus berlari sampai belasan Li. Arah yang diambilnya selalu tepi sungai. Di sepanjang jalan, pandangan Metal Licunju terus memandangi permukaan sungai. Dia merasa kagum sekali melihat gelombang air yang begitu tinggi dan alirannya yang demikian deras. Di daerah Tionggoan mungkin sulit menemukan sungai seperti itu. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, keempat pendekta itu menghentikan langkah kakinya. Licunju segera mendongakan kepalanya. Dia melihat di tepi sungai terdapat sebuah rakit yang sangat besar. Di tengah-tengah rakit itu terpanjang sebuah layar. Di samping atau tepatnya depan rakit itu terdapat sebuah kemah yang besar. Tampak dari dalam kemah itu keluar beberapa orang yang juga berjubah pendekta. Apakah orangnya sudah berhasil disambut? Tanya orang-orang yang keluar dari kemah itu. Keempat hosyo yang membopong Licunju segera menganggukan kepalanya. Mereka berjalan menghampiri tenda besar itu. Kemudian perlahan-lahan menurunkan Licunju. Keempat pendekta itu membungkukan tubuh mereka rendah-rendah. Lapor kepada Tiang Lo dan Coan Lunong berdua, orang yang dicari sudah berhasil disambut Licunju semakin bingung. Sudah jelas kedatangannya ke tempat ini diculik oleh seorang pendekta dan makhluk aneh tadi, tapi mengapa mereka selalu menggunakan kata-kata disambut? Baru saja ucapan mereka selesai, dari dalam tenda berkumandang suara lantang. Undang orangnya masuk ke dalam keempat pendekta itu melirik Licunju sekilas kemudian menggelengkan kepalanya. Lapor Tiang Lo, tubuh pemuda ini terluka parah, aliran darahnya membalik, tidak bisa berjalan sedikit pun, dari dalam tenda tidak terdengar suara sahutan. Sesaat kemudian terdengar lagi orang yang di dalam kemah itu berkata, Kalau begitu, kalian papah dia ke dalam keempat orang itu mengiakan serentak. Setelah itu mereka segera mengangkat tubuh Licunju dan dipondongnya ke dalam tenda. Perabotan yang ada di dalam tenda sederhana sekali. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah meja sembah yang di atas meja itu ada patung Buddha yang terbuat dari emas. Sinarnya berkilauan. Di hadapan patung itu terdapat sebuah tempat pedupaan yang dipasangi beberapa batang hiyo wangi. Bau harum semerba menerpa indera penciuman. Di samping tempat pedupaan tampak menyala dua batang lilin merah. Suasananya berkesan misterius. Di depan meja itu terdapat tiga buah kursi. Di setiap kursi duduk masing-masing seorang pendeta. Yang di tengah-tengah usianya sulit diterka, tetapi tampak sudah tua sekali. Sedangkan kedua pendeta yang ada di sisi kanan kirinya juga berusia di atas enam puluhan. Diam-diam Licunju berpikir, rombongan para pendeta ini tampaknya semua menguasai ilmu silat. Ketiga orang yang duduk di atas kursi itu mungkin pemimpin mereka. Kalau ditilik dari usianya yang sudah begitu lanjut, ilmu kepandayan mereka pasti tinggi sekali. Ketika Licunju dibawa masuk, ketiga pendeta itu pun masing-masing membuka mati mereka. Saat itu juga seakan ada sinar yang menyusup ke dalam tenda. Had Licunju bukan main tercekatnya. Tenaga dalam mereka benar-benar sudah mencapai taraf kesempurnaan. Sinar mati mereka saja bisa menimbulkan cahaya yang berkilauan, Cisicu tentu letih setelah menempuh perjalanan yang demikian jauh. Silakan duduk ucap pendeta yang duduk di tengah dengan perlahan-lahan. Saat itu juga ada seseorang yang membawa kursi ke hadapan Licunju. Ternyata hampir saja tubuh Licunju terkulai jatuh ketika pegangan keempat pendeta tadi dilepaskan. Pikiran Licunju semakin rumit, mengapa pendeta tua itu menganggapnya berasal dari margachi seperti halnya seabunjit. Setelah duduk bersandar, Licunju merasa lebih nyaman. Tetapi bibirnya justru tertawa getir. Taisu, kau sudah berbuat kesalahan. Aku silih bukan sici, kata Licunju dengan tawa getir. Pendeta tua itu tampaknya terkejut sekali. Matanya langsung mengalih kepada empat pendeta tadi. Keempat orang itu pun bergegas keluar dari tenda dan tidak lama kemudian datang lagi dengan membawa pendeta pertama yang menculik Licunju. Tummo yang mengajak pemuda itu kemari, sedangkan kami tidak tahu apa-apa, kata salah seorang dari keempat pendeta itu. Tiang lo, kau lihat sendiri sahut Tummo panik. Dia mengeluarkan selembar lukisan dari balik jubahnya. Lukisan itu terbuat dari bahan kulit kambing, tampaknya sudah lama sekali karena gambarnya pun sudah lusuh. Dia membeber lukisan yang tadinya tergulung itu. Licunju mendongakan kepalanya untuk mengintip gambar apa yang diperlihatkan pendeta itu. Hatinya langsung terkesiap seketika. Rupanya di atas kulit kambing itu terdapat lukisan seseorang. Dan orang itu ternyata dirinya sendiri. Rasa terkejut Licunju bukan tak beralasan. Coba bayangkan saja, dia tidak merasa pernah mengenal orang-orang itu. Bahkan bertemu pun tidak. Sedangkan asal-usul mereka saja ia pun tidak tahu. Tetapi, mereka justru mempunyai lukisan wajah Licunju. Pendeta tua yang duduk di tengah-tengah itu segera mengambil lukisan kulit kambing itu dari tangan pendeta yang menculik Licunju. Matanya menatap ke arah lukisan beberapa saat. Kemudian beralih lagi ke wajah Licunju. Seakan-akan dia sedang memperbandingkan kedua wajah yang dilihatnya. Hat Licunju diliputi kecurigaan yang tidak terkatakan. Pendeta tua itu mungkin merasa sudah cukup meneliti lukisan itu. Dia menyodorkannya kepada kedua lama di sisi kanan kirinya secara bergantian. Kedua orang itu menghahiskan waktu kurang lebih setengah kentungan untuk meneliti. Kemudian tampak mereka menganggukan kepalanya perlahan iahan. Ci Si Chu, kami mengundang Anda kemari tanpa niat buruk sedikitpun. Mengapa Anda tidak mengakui nama Anda sendiri tanya pendeta yang duduk di tengah? Memang aku bukan Si Chi. Tetapi kalian terus mendesak aku dengan mengatakan bahwa aku Si Chi. Siapa yang sudi marganya diubah secara sembarangan pendeta itu tersenyum tipis. Kerutan di wajahnya seperti air yang beriak-riak. Dia menyodorkan lukisan tadi kehadapan Li Chun Ju. Ci Si Chu, mohon tanya, siapa orang ini Li Chun Ju menyambut lukisan itu iain dipandanginya dengan seksama. Tanpa dapat ditahan lagi, wajahnya menyiratkan senyuman yang pahit. Ini memang aku. Nah sebetulnya orang yang ada dalam lukisan ini, bukan engkau. Tetapi To Chu dari Hak Chu itu semasa mudanya. Jadi lukisan itu sudah lama sekali, mungkin lebih dari 20 tahun. Kalau kau memang bukan keturunan To Chu Hak Chu Iut itu, mengapa wajah kalian bisa demikian mirip mendengar ucapan pendeta tua itu, tiba-tiba ingatan Li Chun Ju melayang kepada Sog Boonjit. Sebetulnya kalau diingat kembali, apa yang dikatakan pendeta tua ini sama halnya dengan apa yang dikatakan Sog Boonjit tempoh hari. Sedangkan persoalan ini, Li Chun Ju sendiri tidak jelas. Kecuali menanyakannya kepada pasangan suami istri Li Yuan secara langsung. Manusia ada yang mirip, benda pun ada yang sama. Kedua orang tuaku masih hidup. Mana mungkin aku ini putra To Chu Hek Chu Io seperti yang Tai Su katakan sepasang alis pendeta tua itu menjungkit ke atas. Mungkin ketika kecil kau sempat terlantar, kemudian kau diambil oleh orang tuamu yang sekarang dan dia sunyah hingga besar. Tetapi karena berbagai alasan, mereka tidak pernah berterus terang kepadamu, kata pendeta itu kembali. Diam-diam Li Chun Ju berpikir, urusan ini rumit sekali. Biarpun seratus kali didebatkan tetap saja tidak akan jernih persoalannya. Kecuali bertemu langsung dengan kedua orang tuanya. Karena itu, Li Chun Ju pun tidak memprotes apa-apa lagi. Kita kesampingkan dulu masalah itu. Sekarang dapatkah Tai Su menjelaskan maksud Tai Su menyuruh orang membawa aku kemari pendeta itu tersenyum? Lo Cheng tahun ini sudah berusia seratus dua belas tahun? Mana mungkin bisa salah mengenali orang? Tahukah si Chu bahwa Anda ini sebenarnya merupakan reinkarnasi dari pimpinan kuil kami, yakni ketua dajual, diam-diam Li Chun Ju menggerutu dalam hati? Bagus sekali. Sekarang aku malah dikatakan reinkarnasi dari ketua kalian. Kalian boleh percaya dengan segala macam reinkarnasi atau tidak? Memangnya aku juga harus ikut-ikutan percaya, kata-kata Tai Su tanpa bukti sedikitpun. Mana mungkin orang seperti aku ini reinkarnasi dari pemimpin kalian yang pasti sudah almarhum, pendeta tua itu tidak marah. Bibirnya malah menyunggingkan seulas senyuman. Kami merupakan umat dari OEYK di perbatasan Tibet. Sejak pendiri agama kami ribuan tahun yang lalu, kami sudah mempercayai adanya reinkarnasi. Memang waktunya tidak dapat ditentukan kapan reinkarnasi dari pemimpin yang terdahulu bisa lahir ke dunia. Misalnya pemimpin kami dan Juwel. Beliau lahir kembali sembilan generasi kemudian dari pemimpin sebelumnya. Dan sampai sekarang ini, sudah tujuh puluhan tahun, ternyata kami baru berhasil menemukan engkau. Dalam agama kami, setiap pemimpin yang wafat pasti akan terjadi reinkarnasi. Dari dulu sampai sekarang memang sudah demikian kodratnya. Mungkin sampai ribuan tahun kelak pun tetap sama, rupanya kalian ini para lama dari OEYK. Dengan demikian persoalannya semakin tidak mungkin, ucap Licunju sambil menatap pendeta tua itu dengan tercengang. Mengapa tidak mungkin tanya pendeta tua? Taruhlah aku memang putra kandung Tochu Hek Cuitu, Cicin Hu. Meskipun pemimpin kalian besar reinkarnasi, mana mungkin lahirnya begitu jauh di wilayah Tionggoan sikap pendeta tua itu serius sekali. Kesanggupan Buddha hidup tidak dapat diukur dengan kebiasaan manusia. Buddha hidup lebih sakti dari dewa manapun. Untuk menempuh jarak sejauh apapun hanya dalam waktu sekejapan mata. Meskipun jarak antara perbatasan Tibet ini dengan Hek Cuitu sangat jauh. Tetapi Buddha hidup dapat melakukannya dengan mudah, jawab pendeta tua dengan sikap serius. Diam-diam Licunju berpikir dalam hati. Pendeta tua ini mempunyai keyakinan tersendiri. Mungkin dalam agama mereka memang ada pelajaran semacam itu. Biarpun memprotes selama seratus tahun, tetap saja tidak bisa menggoyahkan pendirian mereka. Baru saja Licunju mengambil keputusan untuk menghadapi pendeta tua itu dengan Carey yang lain, dia mendengar orang itu sudah berkata lagi 70 tahun yang lalu, menjelang akhir hidupnya, pemimpin kami dan jewel menunjukkan jari telunjuknya ke arah utara. Sebagai tiang lo dalam sekte agama kami, aku segera mengajak beberapa orang sesepuh haliran agama kami untuk mencari bayi yang merupakan reinkarnasi dari Buddha hidup. Ternyata sampai berpuluh-puluh tahun kami tetap tidak berhasil menemukannya. Ini merupakan pengalaman yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kami, perhatian Licunju agak tertarik juga mendengar ceritanya lalu sahutnya. Aku dan kedua Cho An Lun Ong ini benar-benar kewalahan. Akhirnya kami memohon petunjuk dari roh Buddha hidup, diam-diam hati Licunju merasa geli. Apakah Buddha hidup memberikan petunjuknya kepada kalian? Tentu saja ada. Setelah selesai berdoa dan membaca kitab suci, tiba-tiba muncul seekor merpati putih. Dengan mengikuti arah terbang merpati itu kami sampai di pulau Hakchuitu. Kebetulan istri Tochup pulau itu sedang melahirkan. Dan hari lahir anak itu sama dengan hari lahir Buddha hidup, apakah semuanya sama? Maksudku, dari hari tanggal dan jam kelahiran tepat. Tidak ada perselisihan sedikitpun, sahup pendekta tua itu. Bagi Licunju, meskipun urusan ini agak janggal, tetapi mungkin saja hanya kebetulan. Di wilayah utara memang banyak merpati putih. Karena di perbatasan Tibet jarang menemuinya, maka mereka langsung menduga merpati putih itu merupakan petunjuk yang diberikan oleh Buddha hidup. Lagi pula dunia ini luas sekali, setiap detik tentu ada bayi lahir. Mengapa harus heran apabila ada bayi yang lahir dalam waktu yang sama dan tanggal serta bulan yang sama dengan Buddha hidup? Pada waktu kedatangan kami, bayi itu baru berusia 23 hari. Kami segera menjelaskan maksud kedatangan kami untuk mengambil bayi itu. Tetapi ternyata Tochoo Hek Chuitu itu tidak mengizinkan, Licunju berpikir dalam hati. Justru aneh kalau dia memberikan bayinya begitu saja. Karena kandungan istri Tochoo Hek Chuitu itu pernah dipinjam sebagai wadah lahirnya reinkarnasi Buddha hidup kami, maka kami tidak berani memaksa dengan kekerasan. Akhirnya secara diam-diam kami membuat lukisan wajah Tochoo Hek Chuitu itu dan bersiap akan kembali lagi sewaktu-waktu. Tidak disangka-sangka, belum lagi kami sampai di perbatasan Tibet, kami sudah mendengar berita bahwa seluruh keluarga Tochoo Hek Chuitu itu tertimpa musibah. Hanya satu yang mendapat perlindungan sehingga tidak ikut menjadi korban, yakni bayi kecil itu. Kalau begitu, keselamatan si bayi berkat lindungan Buddha hidup kalian dan tanya Licunjo dengan tidak dapat menahan diri untuk tertawa geli. Tentu saja. Begitu mendengar berita itu, kami tidak jadi kembali ke perbatasan Tibet, bahkan bergegas menuju Hek Chuitu. Tetapi setelah menghabiskan waktu hampir setahun lamanya, kami tidak berhasil menemukan bayi itu. Kami terpaksa kembali ke Tibet. Tetapi ada beberapa orang lama yang mewakili kami untuk terus berusaha menemukan bayi itu. Sampai tahun yang lalu, baru ada wakil kami yang melaporkan bahwa mereka melihat seorang pemuda yang wajahnya mirip sekali dengan Tochoo Hek Chuitu di masa mudanya. Karena itu pula, kami bergegas menuju ke Tionggoan untuk mencari pemuda itu, Licunjo merenung sejenak. Rasa-rasanya tahun yang lalu dia memang pernah bertemu dengan seorang pendeta berjubah kuning. Pasti pendeta itu segera kembali ke perbatasan Tibet dan memberikan laporan kepada lama tua ini. Apa yang dikatakan Taisu menarik sekali. Tetapi sejak lahir sampai sekarang yang aku ketahui orang tuaku bermargali, bukanci, kata Licunjo. Hal ini mudah sekali. Setiap kali Buddha hidup dilahirkan kembali, demi menjaga terjadinya kesalahan, kami harus mengujinya. Sekarang ini kami pun belum dapat memastikan bahwa Sicu adalah reinkarnasi dari Buddha hidup kami. Mengapa Sicu tidak ikut saja kami kembali ke kuil untuk mengetahui kebenarannya? Toh aku sekarang sudah berada di perbatasan Tibet, andai kata ingin menolak juga tidak mungkin. Mengapa tidak mengikuti kemauan mereka saja? Pikir Licunjo dalam hati. Tetapi setelah direnungkan kembali, dia mengingat kondisi tubuhnya yang sedang menderita luka parah. Entah berapa lama lagi ia dapat mempertahankan kehidupannya. Tanpa dapat ditahan lagi Licunjo menarik nafas panjang. Sebetulnya aku tidak keberatan berkunjung ke kuil kalian untuk mengadakan pengujian. Anggap saja sedang berpesiar. Tetapi malangnya, dua bulan yang lalu aku terluka parah. Mungkin tidak dapat menempuh perjalanan jauh, Sedangkan aku sendiri tidak tahu berapa lama lagi aku dapat mempertahankan diri, pendekta tua itu memperhatikan Licunjo dengan seksama. Bibirnya tersenyum. Soal itu mudah diatasi, perlahan-lahan dia bangkit dari tempat duduknya. Jangan dilihat usianya yang sudah tua renta dan tubuhnya yang kurus kering. Ketika berdiri sikap gagahnya masih terlihat jelas. Tiba-tiba dia melangkah ke depan Licunjo. Tangannya menjulur ke depan dan menekan dada serta punggung pemuda itu. Baru saja kedua tangannya menekan sebentar, tanpa disadari mulut Licunjo menjerit. Rupanya sepasang tangan pendekta tua itu begitu panasnya seperti bat tangan besi yang dibakar di atas api membara. Meskipun Licunjo sempat menjerit satu kali, tetapi dia segera sadar bahwa pendekta itu sedang menyembuhkan luka dalamnya dengan mengerahkan tenaga murni dalam tubuhnya. Cepat-cepat dia memejamkan matu dan duduk diam-diam. Ditahannya rasa panas yang menyengat itu. Tidak lama kemudian, hawa yang terpancar dari sepasang telapak tangan pendekta tua itu tidak begitu panas lagi. Bahkan lambat laun terasa ada serangkum hawa hangat yang mengalir dalam tubuhnya. Hal ini membuat hawa murni dalam tubuh Licunjo yang tadinya tidak dapat diedarkan menjadi lancar kembali. Kurang lebih dua kentungan kemudian, hawa murni dalam tubuh Licunjo sudah dapat mengalir dengan lancar. Tetapi pendekta tua itu masih terus mengerahkan hawa murninya. Licunjo merasa tubuhnya nyaman sekali. Dalam waktu yang singkat, bukan saja tenaganya pulih kembali, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Kalau digantikan orang lain yang mengalami kejadian itu, tentu ia akan membiarkan pendekta tua itu terus menyalurkan hawa murninya karena mengetahui tenaga dalam orang tua itu sudah mencapai taraf kesempurnaan. Tetapi Licunjo bukan jenis manusia seperti itu. Dia sadar hawa murni pendekta tua itu sudah terkuras banyak untuk menyembuhkannya. Ia tidak ingin melihat pendekta tua itu mengalami kerugian terlalu banyak, karena itu dia segera membuka matanya dan berkata, Terima kasih, Taisu. Tenaga dalamku sudah pulih kembali, pendekta tua itu tersenyum lembut. Sepasang tangannya dilepaskan dan menggeser satu langkah. Cepat-cepat Licunjo meloncat bangun dan berjalan ke depan beberapa langkah. Ternyata tenaga dalamnya sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Hati Licunjo kagum sekali terhadap kekuatan tenaga dalam pendekta itu. Menurut adat istiadat dunia bueng, sudah seharusnya Licunjo menjatuhkan diri berlutut di depan pendekta tua itu sebagai pernyataan terima kasihnya. Dia segera menekuk kedua lututnya, tetapi belum sempat niatnya tercapai, tiba-tiba ada serangkum kekuatan yang tidak berwujud menahan gerakannya. Melihat pendekta tua itu hanya mengibaskan lengan bajunya sedikit untuk menahan gerakan tubuhnya, hati Licunjo semakin kagum. Ia memandangi wajah si pendekta tua yang sudah penuh dengan kerutan beberapa saat lamanya. Taisu, seandainya aku memang penjelmaan dari buddha hidup kalian, apakah kalian semua harus menuruti perintahku tentu saja? Sebagai seorang pemimpin dalam kuil kami, pasti mempunyai kekuasaan yang tiada duanya. Pokoknya setiap anggota agama kami tidak ada yang berani menentang perintah yang diturunkan, pendekta itu menjawab sambil tersenyum lembut. Hati Licunjo langsung tergerak. Seandainya tanpa alasan yang jelas tiba-tiba dia diangkat menjadi pemimpin agama ini, bukankah ia akan mempunyai banyak sekali bawahan yang berilmu tinggi? Mungkin pemimpin mereka yang dahulu tidak pernah menginjakan kakinya di wilayah Tionggoan. Karena itu tidak ada yang mengetahui kehebatan mereka. Seandainya ia menjadi pemimpin mereka, biarpun ilmu kepandainya sendiri tidak mengalami kemajuan sedikitpun, tetapi mungkin namanya bisa disejajarkan dengan tokoh-tokoh kelas satu lainnya. Pikiran Licunjo melayang-layang. Berpikir Sanipai di sini, dia menjadi geli sendiri. Karena tadi dia masih tidak mempercayai apa yang dinamakan Buddha hidup menjelma kembali segala macam, sekarang dia bahkan mempunyai minat untuk menjadi pemimpin mereka. Licunjo segera membuang pikiran itu jauh-jauh. Tadi Taisu mengatakan bahwa benar atau tidaknya penjelmaan Buddha hidup harus melalui pengujian. Entah dengan Kera bagaimana Taisu mengujinya kami mempunyai keyakinan bahwa seseorang yang merupakan penjelmaan Buddha hidup tidak mengingat kembali masa lampaunya. Meskipun demikian, pasti ada tertinggal naluri yang tajam akan benda kesukaannya semasa hidup. Sedangkan semasa hidup Buddha hidup, beliau sangat menyukai sebuah kitab. Boleh dikatakan kitab itu tidak pernah terpisah darinya sedetikpun. Di dalam kuil, kami sudah menyiapkan 20 kitab yang dilihat dari luar bentuknya sama. Anda hanya boleh memilih satu di antaranya dan hanya dengan sekali gerakan saja. Apabila pilihan Anda benar, maka tidak diragukan lagi bahwa Anda lah penjelmaan Buddha hidup kami dan akan mendapat sanjungan dari seluruh umat kuil kami. Mendengar keterangan pendepak itu, Licunjo langsung tertawa getir. Dalam 20 kitab yang bentuknya dari iuar sama semua, dalam sekali gerakan harus mengambil satu yang tepat. Memangnya itu pekerjaan mudah? Lebih baik lupakan saja ingatan ingin menjadi pemimpin mereka. Toh ia sudah mendapatkan keuntungan besar dari pendepta tua itu. Mengapa masih timbun niat serakah dalam hati? Lagi pula, seandainya ia menjadi pimpinan mereka, bukankah ia harus mencukur kepalanya dan tidak boleh menikah seumur hidup? Mana mungkin dia sanggup melepaskan Tao Ling yang demikian ia cintai? Pikirnya dalam hati. Karena itu Licunjo tidak mengajukan pertanyaan lagi. Tampak pendepta tua itu memberi isyarat dengan gerakan tangan. Belasan pendepta segera muncul dan mengajak Licunjo naik ke atas rakit. Pendepta tua dan keduarkannya pun ikut keluar. Dalam waktu yang singkat mereka sudah membereskan tanda besar itu dan menempuh perjalanan. Licunjo melihat setiap pendepta memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Sebetulnya di dalam sebuah haliran keagamaan, seperti Siao Lim Si, memang terdapat sebagian tokoh berilmu tinggi. Tetapi kalau setiap pendeptanya semua berilmu tinggi, hal ini belum pernah ditemuinya. Tiba-tiba Licunjo teringat kata-kata pendepta tua tadi. Bahwa semasa hidupnya Buddha hidup senang sekali terhadap sebuah kitab yang siang malam tidak pernah terpisah darinya. Kalau menurut teorinya, seorang Buddha hidup memang harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas daripada yang lainnya. Karena itu, sebuah kitab saja tidak mungkin bisa menambah seberapa banyak pengetahuannya. Tetapi menurut cerita pendepta tua tadi, justru hanya satu kitab itu yang siang malam selalu dibaca oleh Buddha hidup semasa hidupnya. Mungkinkah kitab itu berisi ilmu pintu Buddha yang mengandung kesaktian sehingga Buddha hidup itu terus membaca untuk memahaminya? Licunjo hanya berpikir selintasan saja. Dia sadar dirinya toh tidak mungkin bisa mendapatkan kitab itu. Buat apa dia memusingkan kepalanya sendiri? Tentu saja apabila kebetulan dia berhasil memilih kitab yang betul dari 20 kitab yang disediakan, bukan saja kitab itu menjadi miliknya, malah dia akan diangkat menjadi pemimpin agama mereka. Tapi, bukankah harapan itu terlalu tipis? Sementara itu seratus lebih pendepta berjubah kuning sudah mulai melanjutkan perjalanan. Satu hari kemudian mereka sudah sampai di sebuah tempat yang tampaknya seperti kaki gunung. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kira-kira di hari keempat mereka sudah sampai di atas puncak sebuah gunung. Licunjo mencoba melihat ke bawah. Hatinya langsung tercekat. Ternyata di tengah-tengah terdapat sebuah lembah yang luasnya sulit diperkirakan. Sebagian dari lembah itu merupakan sebuah danau. Airnya bukan main jernihnya. Bahkan pegunungan di sekitarnya dapat terlihat jelas di permukaan air itu. Ditambah lagi langit yang biru. Benar-benar merupakan sebuah panorama alam yang indah sekali. Di tepi danau tumbuh berbagai jenis bunga-bunga liar. Ada beberapa ekor rusa yang sedang bermain-main di sekitar danau. Licunjo merasa dirinya berada di nirwana. Tidak jauh dari danau itu tampak sebuah kudil yang mendereng. Dari luarnya saja sudah berkesan angker dan timbul rasa hormat. Licunjo memperhatikan keadaan di sekirar tempat itu sejenak, diam-diam dia berpikir dalam hati. Andai kata bisa hidup di tempat yang demikian indah meskipun hanya sebagai seorang kacung, rasanya jauh lebih baik daripada hidup di dunia bulim yang setiap saat menghadapi bahaya besar dan perebutan nama kosong. Hatinya merasa kagum sekali. Taisu apakah itu kudil kalian tanya Licunjo pendekta tua itu menganggukan kepalanya. Dari kudil terdengar suara pembacaan ayat suci. Kemudian dari dalamnya berjalan keluar dua baris lama dengan membentuk melebar ke samping seperti burung membentangkan sayapnya. Mereka berhenti di depan kudil dan mendongakan kepalanya menatap ke arah mereka. Pendekta tua itu menarik nafas panjang. Agama kami tidak mempunyai pemimpin selama hampir 70 tahun. Para umat di kudil kami sudah lama sekali mengharapkan datangnya seorang pemimpin yang merupakan penjelmaan dari buddha hidup. Taisu mempunyai kepandaian yang tinggi, lagi pula memiliki hati yang welas asih serta mementingkan kepentingan umat. Mengapa bukan Taisu saja yang menjadi pemimpin di kudil ini tanya Licunjo? Meta pendekta tua itu langsung mendeli. Mengapa Cisicu berbicara seanatnya? Kalau bukan penjelmaan buddha hidup, mana boleh menjadi pemimpin di kudil kami? Lagipula sebetulnya Loceng hanya seorang pendekta biasa, karena kematian pemimpin yang terdahulu, lama sekali kudil kami tidak mempunyai pemimpin. Lambat laun Loceng pun menjadi orang yang tertua di dalam kudil ini. Apabila ada suatu urusan, Loceng lah yang dimintakan pendapatnya sebagai sesepuh. Tetapi bukan berarti Loceng boleh mengangkat diri jadi ketua dengan seanatnya, mendengar keterangan pendekta tua itu, hati Licunjo kembali tergerak. Kalau begitu, di dalam kudil kalian, sekarang hanya tinggal Taisu sendiri yang pernah mendapat didikan langsung dari buddha hidup dan jual tidak. Kedua Cho An Lun Ong juga mendapat didikan langsung dari beliau. Tentu Cisicu mengira usia mereka belum mencapai tujuh puluhan tahun, bukan? Sedangkan buddha hidup telah meninggal hampir tujuh puluh tahun yang lalu. Sebetulnya usia keduanya sudah di atas sembilan puluh tahun, hanya saja dulu usia mereka masih terlalu muda. Cho An Lun Ong terdahulu yang ikut mencari bayi penjelmaan buddha hidup, Taisu sekalian memiliki kepandayan yang tinggi. Apakah buddha hidup juga yang mengajarkan ilmu itu benar? Agama kami tadinya tidak mengenal latihan pernafasan untuk menghimpun tenaga dalam. Karena itu sering mendapat perlakuan semena menedali orang luar. Tetapi sejak buddha hidup dan jual yang memegang tampuk pimpinan, semuanya jadi berubah, licun juh hanya menganggukan kepalanya. Sekarang dia semakin yakin bahwa kitab kesukaan buddha hidup yang menurut cerita pendek tatua ini tidak pernah terpisah darinya pasti merupakan sebuah kitab pusaka yang isinya mengenai ilmu silat. Ketika pembicaraan berlangsung, keduanya turun dari puncak gunung dan sebentar saja sudah sampai di tepi danau. Suara pembacaan doa dari kedua baris pendepak itu semakin nyaring. Licun juh sama sekali tidak mengerti apa yang dibaca oleh mereka. Tetapi kalau dilihat dari mimik wajah mereka yang seritis terselip keriangan, dia dapat menduga bahwa pendepak-pendepak itu sedang membaca doa penyambutan atas dirinya. Licun juh mengikuti pendek tatua itu masuk ke dalam kuil. Tampak di kedua sisi pendopo terdapat lukisan pada dinding. Lukisan itu seperti mengandung makna buddha hidup yang sedang mengajar para umatnya. Sedangkan di tengah-tengah pendopo terdapat tiga buah patung besar yang melambangkan trimurti. Suasana di dalam kuil itu terasa sangat berwibawa. Licun juh sendiri bukan umat agama OEY kau. Tetapi begitu masuk ke dalam kuil itu, timbul juga rasa hormatnya. Pendek tatua itu mengajak Licun juh ke ruangan belakang. Ruangan itu sunyi senyap dan hening sekali. Licun juh ditinggalkan dalam ruangan itu. Pendek tatua meninggalkannya entah kemana. Tidak lama kemudian ada pendek tatilik yang membawa makanan dan minuman untuk Licun juh. Selama tiga hari berturut-turut, Licun juh beristirahat di dalam ruangan itu. Lukanya sudah sembuh sama sekali. Pendek tatua itu juga tidak pernah kelihatan. Sampai hari keempat, terdengar suara genta bertalu-talu, juga terdengar suara ketukan bokhai. Asap hiu wangi bertebaran sehingga menimbulkan bau harum di mana-mana. Pendek tatua dan kedua coan lunong mengiringi Licun juh ke pendopo yang luas sekali. Licun juh melihat keadaan di pendopo itu gelap gulita. Paling tidak ada lima ratusan pendek tatilik yang menundukan kepalanya sambil membaca doa. Di atas undakan tangga terdapat sebuah meja dan sebuah kursi. Di atas meja berjejar dua puluh kitab yang bentuknya dan warnanya serupa. Kitab-kitab itu ditempatkan di dalam sebuah kotak yang bentuknya juga sama. Pendek tatua dan kedua coan lunong membawa Licun juh ke belakang meja. Mereka pun berlutut di kedua sisi pemuda itu. Saat itu di seluruh ruangan pendopo yang luas itu hanya Licun juh seorang berdiri. Dia tahu bahwa hari kelahirannya yang sama dengan Buddha hidup membuat umat-umat agama itu mengira ia sebagai penjelmaan Buddha hidup. Sekarang, apabila dia berhasil memilih kitab yang tepat dari antara dua puluh kitab yang berjejar di depannya itu, maka ia akan segera diangkat menjadi pemimpin kulil ini. Karena itu, bagi para umat agama itu, detik-detik sekarang justru penting sekali bagi kelanjutan agama mereka. Pendek tatua itu berlutut di sisinya. Tidak lama kemudian, ia mengangkat tangannya ke atas. Suara genta, pembacaan doa atau ketukan bok hai pun berhenti seketika. Suasana jadi sunyi-senyap padahal di dalam ruangan itu terdapat begitu banyak orang. Dari hal itu dapat dibuktikan bahwa para pendeta OEYKU mendapat didikan disiplin yang keras. Mereka sangat mengagungkan agamanya sendiri. Terdengar pendek tatua itu membaca doa dengan suara yang berat. Selesai berdoa, para umat baru bangkit serentak. Pendeta tua itu juga berdiri dan menghampiri Li Chun Ju. Harap calon pemimpin Chi Si Chu mulai memilih kita padahal Li Chun Ju tadinya menganggap apa yang dialaminya benar-benar seperti sebuah permainan saja. Walaupun hatinya juga penasaran, mengapa sejak Buddha hidup dan Juul yang memimpin agama ini, seluruh pendeta OEYKU bisa mengerti ilmu silat. Dia juga ingin tahu kitab apa sebenarnya yang semasa hidupnya tidak pernah terpisah dari Buddha hidup itu. Di samping itu, Li Chun Ju juga tahu dirinya tidak mungkin bisa menjadi pemimpin agama mereka. Dia toh tidak punya kesaktian untuk memilih dengan tepat salah satu di antara 20 kitab yang berjejar di depannya. Karena itu, dia hanya ingin urusan itu cepat selesai agar dia juga dapat kembali ke Tionggoan secepatnya. Kemudian berusaha menemukan Tao Ling dan melewati hari-hari bahagia bersama gadis itu, daripada menjadi pemimpin agama yang tidak dimengertinya itu. Karena itu, ketika mendapat perintah dari si pendepta tua agar dia mengambil salah satu kitab yang berjejar di atas meja, Li Chun Ju tidak pikir-pikir lagi. Sembarangan saja ia mengulur tangannya untuk mengambil salah satu dari kitab itu, Li Chun Ju toh tidak tahu kotak mana terdapat buku yang asli dan kotak mana yang berisi kitab palsu. Tidak ada hal apapun yang dapat dijadikan pegangan baginya untuk memilihlah mengulurkan tangannya untuk mengambil salah satunya. Tetapi belum lagi jari tangannya sempat menyentuh kitab itu, tiba-tiba jalan darah di lengannya terasa ngilu. Merasa ngilu itu membuat tangannya terangkat kembali. Hati Li Chun Ju merasa aneh, cepat-cepat dia mendengarkan kepalanya. Tampak ratusan umat sedang memandang ke arahnya. Kecuali si pendepta tua dan kedua Soan Lun Ong yang merangkapkan sepasang telapak tangan dan menundukkan kepalanya rendah-rendah. Dia tidak berhasil mencari siapa kira-kira orang yang mengisenginya. Tetapi Li Chun Ju sadar sekali ketika lengannya tak diterasa ngilu. Kalau tidak, kotak itu pasti sudah diambilnya. Setelah mengedarkan pandangan matanya sejenak, Li Chun Ju memalingkan kepalanya kembali. Tiba-tiba saja hatinya tergerak. Dia merenung sejenak. Urusan itu tampaknya ada terselip keanehan. Dan hanya ada satu kemungkinannya. Pendeta tua dan kedua Soan Lun Ong pasti tahu di mana letak kitab yang asli. Dan rasa ngilu tangannya tadi, pasti hasil perbuatan salah seorang dari mereka pula. Hal itu tidak perlu diragukan lagi. Mengenai mengapa mereka melakukannya, hanya ada kemungkinan. Pertama, orang itu tidak sekali Chun Ju menjadi pemimpin kuil itu. Dengan kata lain, gerakan tangannya yang sembarangan tadi mungkin memilih kitab yang asli. Tetapi rasanya tidak mungkin demikian kebetulan. Sedangkan yang kedua, kemungkinannya lebih besar. Orang itu justru berharap Li Chun Ju menjadi pemimpin kuil itu. Karena itu, ketika melihat ia mengambil kitab yang salah, orang itu segera turun tangan menjagahnya. Dengan pikiran demikian, Li Chun Ju teringat kembali kata-kata yang pernah diucapkan pendeta tua. Umat kuil kami sudah lama menantikan kedatangan pemimpin yang merupakan penjelmaan dari buddha hidup kami, mungkin dialah yang turun tangan mencegah Li Chun Ju barusan. Meskipun tampaknya pendeta tua itu sedang merangkapkan sepasang telapak tangannya dan kepalanya menunduk, tetapi dengan kekuatan tenaga dalamnya, menotok jalan darah orang dengan tanpa bergerak sedikit pun bukan hal yang sulit baginya. Lagi pula jarak antara pendeta tua itu dengan dirinya sangat dekat. Bisa saja ia turun tangan tanpa diketahui oleh ratusan pendeta lainnya. Li Chun Ju tidak berpikir lama-lama. Dia kembali mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak yang ada di sebelah kanannya. Tetapi apa yang dialaminya kali itu sama seperti yang pertama. Lengannya langsung terasa ngilu dan tangannya otomatis terangkat ke atas. Peristiwa itu mungkin hanya diketahui oleh Li Chun Ju dan orang yang turun tangan. Sedangkan bagi pandangan orang lain, Li Chun Ju seakan sedang mempertimbangkan kitab mana yang harus diambilnya. Meskipun tangannya sudah menjulur ke depan, tetapi kemudian ia membatalkannya karena kurang yakin. Demikianlah anggapan pendeta-pendeta lainnya terhadap sikap yang diperlihatkan Li Chun Ju. Karena itu pula, hati para pendeta itu begitu tegangnya sehingga telah mencapai titik puncaknya. Meskipun di dalam ruangan itu terdapat lima ratusan pendeta, suasananya justru demikian hening mencekam. Mereka menantikan dengan hati berdebar-debar. Untuk kedua kalinya Li Chun Ju dicegah mengambil kotak yang dipilihnya. Sekarang dia yakin bahwa orang itu mengharapkan dirinya menjadi pimpinan kuil. Sebab tidak mungkin dua kali dia berhasil atau secara kebetulan mengambil kitab yang asli, sedangkan kitab itu hanya satu yang aslinya. Dan bila orang itu tidak ingin menjadi pimpinan kuil mengapa orang itu sampai dua kali turun tangan. Saat itu juga perasaan Li Chun Ju menjadi heran, tegang tetapi terselip sedikit kegembiraan. Sebab, apabila ditilik dari keadaan yang berlangsung, tidak diragukan lagi ia akan menjadi pimpinan kuil ini. Li Chun Ju menarik nafas dalam-dalam. Dia menjulurkan tangannya kembali untuk meraih sebuah kotak. Setiap kali tangannya hampir menyentuh kotak itu, lengannya pun terasa ngilu. Sampai ke-12 kalinya tangan pemuda itu baru bisa mengambil kotak yang dipilihnya dengan lancar. Pendekat tua itu menyambut kotak yang dipilih oleh Li Chun Ju. Dia membuka halaman pertama kitab itu kemudian ditunjukkannya kepada seluruh hadirin. Li Chun Ju inelirik dengan ekor matanya mengintip kitab itu. Ternyata kitab itu tipis sekali. Paling-paling. Hanya berisi beberapa halaman. Di atasnya tertulis Lengkein Poliok, peninggalan pusaka keramat.